Bang. Melawan langit, Raja Naga menghantam tembok kota dengan suara terdam. Luan telah meninju jantung Raja Naga Langit dengan kekuatan penuh, yang cukup untuk melukai Raja Naga Langit. Tentu saja, yang terpenting adalah Luan memanfaatkan udara dingin. Dia telah mengirimkan sejumlah besar udara dingin ke tubuh Raja Naga penentang dengan pukulannya. Dibandingkan pukulan ini, udara dingin adalah kekuatan sesungguhnya yang bisa membunuh lawan. Di hadapan Raja Naga Langit, tubuh Raja Naga Langit menjadi kaku seolah-olah telah membeku. Hanya kakinya yang ditekuk dan ia berlutut di tanah. Kemudian, ia tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun lagi. Kedelapan Megalosaurus telah jatuh. Pada saat ini, bahkan Luan pun merasa lega. Lampu merah di matanya menghilang dan dia kembali berada dalam kegelapan total. Dia terengah-engah. Sejujurnya, melawan delapan Megalosaurus sungguh melelahkan. Garis keturunan Megalosaurus telah menyebabkan kekuatannya menjadi lebih kuat daripada roda nasib sekte tersebut. Atribut mereka tidak hanya tidak rendah, tetapi bahkan lebih tinggi. Jika bukan karena dia memiliki roda takdir terhebat, pertarungan ini akan menjadi lebih sulit. Tentu saja, jika dia bisa menggunakan api suci Empyrean dan kekuatan kematian, pertarungan ini akan lebih mudah. Luan telah berjanji kepada keempat naga untuk menghidupkan kembali Megalosaurus. Megalosaurus peringkat sembilan sangatlah penting. Oleh karena itu, Luan tidak membunuh Megalosaurus peringkat delapan sembilan. Namun, dia harus memastikan bahwa Megalosaurus peringkat delapan sembilan tidak dapat pulih. Lagipula, kemampuan penyembuhan diri naga sangat menakutkan. Dia harus segera mengambil tindakan. Luan tidak beristirahat. Dia menghilang dan menangkap enam Megalosaurus peringkat sembilan lainnya dan mengumpulkan mereka di luar tembok kota. Kemampuan penyembuhan diri Megalosaurus lebih kuat dari yang dia duga. Tak satu pun dari mereka mengalami koma. Setidaknya mereka masih sadar, beberapa dari mereka bahkan akan memulihkan sebagian kemampuan tempurnya. Karena alasan ini, Luan menyerang lagi dan menyebabkan lebih banyak luka pada mereka. Dari delapan Megalosaurus, tujuh di antaranya masih dalam wujud aslinya. Panjangnya lima ribu kaki. Bahkan jika ditumpuk bersama-sama, ukurannya akan terlalu besar. Ini akan merepotkan Luan. Itu benar. Karena dia telah menangkap Megalosaurus level sembilan ini, dia harus menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Luan ingin Megalosaurus ini berubah menjadi bentuk manusia. Selama mereka masih memiliki kesadaran dan sedikit kekuatan, mereka bisa melakukannya. Namun, dia tidak memerintahkannya karena dia tahu Megalosaurus yang bermartabat kuat ini tidak akan mendengarkan perintahnya. Mereka lebih baik mati daripada menurut. Dia tidak punya niat membunuh mereka. Melakukan hal tersebut akan menjadi kontraproduktif. Lebih baik menyerang saja dan membiarkan mereka memilih untuk mengubah diri mereka sendiri. Segera, Luan mengangkat tangannya, dan dua lapisan es besar setinggi lebih dari 2.000 Zhang muncul di tanah, mencapai ketinggian lebih dari 15.000 Zhang. Luan mendorong kedua lapisan es itu ke depan. Megalosaurus terluar segera tertekan dan langsung bersentuhan dengan deep ice. Dingin. Dingin sekali menusuk tulang. Udara dingin yang mengerikan meresap ke dalam tubuh mereka, menyebabkan kerusakan serius pada tubuh mereka yang sudah terluka parah. Jika mereka terus bersentuhan dengan udara dingin, mereka akan segera mati. Selanjutnya Megalosaurus dirapatkan. Di bawah luka berat mereka, kekuatan mereka tidak sebanding dengan Luan. Melihat tubuh mereka semakin dingin, hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Mengubah. Saat menghadapi kematian, Megalosaurus terluar segera bertransformasi sebelum jatuh ke dalam kemunduran yang tidak dapat diubah. Tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut dan akhirnya berubah menjadi wujud manusia. Ada jarak lebih dari 3.000 Zhang antara dua lapisan es. Itu terletak di tengah, dan tubuh yang ditransformasikan harus berada dalam kisaran ini. Saat Megalosaurus di depan bertransformasi, Megalosaurus di belakang langsung menjadi sasarannya. Dengan Megalosaurus di depan sebagai presiden, tekanan dan beban di hati Megalosaurus di belakang berkurang drastis. Mereka bahkan bertransformasi sebelum lapisan es mencapai mereka. Pada akhirnya, lapisan es tersebut langsung menghantam tembok kota dan meledak, berubah menjadi es batu yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah di luar tembok kota. Udara dingin masih dikeluarkan keluar. Setiap es batu tingginya lebih dari 10 Zhang, dan di dalam es batu ini, udara dingin di sekitarnya dengan kuat menekan kekuatan tubuh delapan Megalosaurus, sehingga mustahil bagi mereka untuk menyembuhkan diri sendiri. Delapan Megalosaurus bahkan tidak bisa berdiri. Dalam kasus terbaik, Megalosaurus hampir tidak bisa bergerak di tanah. Kebanyakan dari mereka jatuh seluruhnya ke tanah dan hampir tidak bisa mempertahankan kesadarannya. Bang! Tiba-tiba, tubuh mereka terbang satu per satu, dan akhirnya sampai di ruang terbuka yang sama. Ada empat es batu besar di sekitar mereka, dan ketika Megalosaurus terakhir mendarat, sesosok tubuh mendarat dengan lembut di tanah. Itu juga satu-satunya sosok yang bisa bertahan. Itu adalah Luan. Delapan Raja Naga yang jatuh ke tanah dan terluka parah memandang ke arah Luan. Sebelum masuk, mereka memang tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa kekuatan mereka begitu ditekan, tapi Luan tidak terlalu terpengaruh. Delapan Raja Naga jatuh ke tangan manusia pada saat yang sama, dan manusia dengan kekuatan manusia tingkat delapan. Ini adalah fakta yang tidak pernah mereka bayangkan sepanjang hidup mereka. Namun, itu terjadi begitu saja, entah mereka mau mempercayainya atau tidak. Luan, yang masih berdiri, memandang mereka dari atas. Matanya yang gelap membuat mustahil bagi siapapun untuk mengabaikannya. Mata manusia juga sangat tenang, tanpa sedikitpun rasa jijik atau ejekan. Bahkan sedikitpun emosi tidak terlihat. Luan, delapan Raja Naga adalah yang pertama berbicara, bahkan lebih cepat daripada Luan yang mengambil inisiatif. Mulut Raja Naga yang terluka parah penuh dengan darah, tapi hampir membeku karena udara dingin di sekitarnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, kembalikan tulang naga kekaisaran kepadaku. Luan memandang Megalosaurus ini, hanya untuk melihatnya menarik napas ringan, membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, jika aku ingin membunuhmu sekarang, semudah membalik tanganku. Menurutku kamu tidak akan setuju, kanan. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah kedelapan Raja Naga langsung menjadi pucat dan kesal. Raja Naga langit terbakar yang kepalanya berdarah meraung keras, jika kamu mempunyai kemampuan, tinggalkan tempat ini dan bertarunglah di luar. Lihat bagaimana aku akan membiarkanmu mati. Mendengar ini, Luan melihat ke arah Megalosaurus ini, tapi tidak mengatakan apapun. Kenyataannya, selain Raja Naga langit terbakar, tujuh Raja Naga lainnya tidak mengatakan apapun. Karena mereka telah hidup sampai sekarang, mereka semua tahu bahwa tidak ada, jika, dalam segala hal. Realitas adalah kenyataan, dan waktu tidak akan berputar kembali. Mereka tidak akan menyangkal kenyataan yang ada. Memang benar, Luan bisa membunuh mereka kapan saja, termasuk Raja Naga langit terbakar. Hanya saja dia yang memiliki temperamen buruk ingin berdebat. Delapan Raja Naga dari delapan klan atas, sebenarnya akan mati di tangan guru surgawi tingkat delapan. Ini akan menjadi aib abadi bagi para naga, dan juga akan membuat mereka menjadi pendosa para naga selamanya. Namun, aku tidak akan membunuhmu, kata Luan. Tubuh ke delapan Raja Naga segera bergetar, dan mereka segera menatap Luan dengan mata terbuka lebar. Bahkan Raja Naga yang linglung pun sama, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah mengira manusia ini akan melepaskan mereka, jadi mereka tidak pernah berpikir untuk memohon ampun. Jika mereka manusia, mereka pasti akan bergerak. Lagi pula, selama mereka mati, mereka tidak akan memiliki pemimpin dan terjerumus ke dalam perselisihan internal yang besar. Tekanan pada Luan akan sangat berkurang. Apakah kamu serius? Delapan Raja Naga mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Luan, dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, kata Luan. Mengapa? Raja Naga langit yang merobek membuka mulutnya dan bertanya dengan keras, jika kondisimu membuatku melakukan sesuatu yang akan mengecewakan para naga, maka tidak perlu mengatakannya. Aku tidak akan berkorban untukmu. Tidak, aku tidak menginginkan apapun. Luan menoleh, menatap Raja Naga langit yang merobek dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak ingin kamu melakukan apapun. Setelah aku memastikan bahwa aku bisa pergi dengan selamat, aku akan melepaskanmu. Setelah kata-kata ini diucapkan, tubuh ke-delapan Raja Naga bergetar lagi. Perkataan Luan bisa dianggap telah menghilangkan segala kemungkinan ancaman. Lalu, kenapa manusia ini membiarkan mereka pergi? Apa yang dia rencanakan? Mengapa? Delapan Raja Naga mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa kamu begitu baik? Karena aku berjanji pada delapan Naga kuning bahwa aku akan membantu para naga bangkit kembali. Luan menarik napas ringan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu berada di tingkat ke-delapan, aku tidak akan membiarkan hidupmu. Tapi kamu berada di tingkat ke-sembilan, jadi kamu sangat penting bagi para naga. Dari kekuatanmu barusan, aku tahu bahwa kamu berasal dari ras yang berbeda. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika Anda bersedia, Anda hanya perlu membantu saya menyampaikan pesan kepada pemimpin klan Anda. Katakan padanya bahwa aku, Luan, tidak berniat bermusuhan dengan naga, dan bahkan ingin berteman dengan naga. Masalah tulang naga kekaisaran bukanlah yang kuinginkan. Mengapa kita tidak meletakkan senjata dan saling membantu untuk membawa perdamaian ke dunia, dan juga memberikan kesempatan kepada naga untuk kembali ke puncak? Setelah kata-kata ini diucapkan, delapan raja naga gemetar dan saling memandang. Mata mereka sangat serius, tak satupun dari mereka mengharapkan Luan mengucapkan kata-kata ini. Setelah dua nafas, delapan raja naga memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, kami adalah pemimpin klan dari setiap ras. Saya adalah delapan raja naga. Begitu kata-kata ini diucapkan, Luan tercengang pada awalnya. Kemudian, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang keterkejutan, dia tercengang saat itu juga. 2652. Luan tercengang. Wajahnya kosong, mulutnya terbuka lebar, dan matanya terbuka lebar saat dia menatap delapan megalosaurus di depannya. Apa? Delapan megalosaurus ini sebenarnya adalah delapan raja naga. Luan benar-benar tidak tahu. Bagaimanapun, dia hanya melihat raja naga penentang surga selama negosiasi. Namun, kemampuan manusia untuk mengenali binatang aneh sangat lemah. Semuanya terlihat sama, jadi dia benar-benar tidak mengenalinya. Lebih penting lagi, Luan benar-benar tidak menyangka delapan raja naga akan menyerangnya secara pribadi. Dia juga tidak menyangka bahwa delapan raja nagalah yang akan dikalahkan olehnya. Namun, dia tidak menyangka delapan megalosaurus di depannya sedang berbicara. Berdasarkan pemahamannya tentang naga dari berbagai sumber, naga juga sangat menghargai status, terutama kedudukan raja naga. Sangat mustahil bagi delapan megalosaurus dari ras berbeda untuk berbohong pada saat yang bersamaan. Ahem, Luan terbatuk dengan canggung dan berkata, jadi itu adalah delapan raja naga. Aku terlalu buta untuk mengenalimu, mohon maafkan aku. Luan dengan cepat menjadi tenang. Dia telah berjanji kepada empat naga langit bahwa dia akan menghidupkan kembali para naga. Bahkan jika dia telah menyinggung delapan raja naga, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Jika tidak, itu seperti mendorong empat naga langit ke dalam jurang. Dengan gagasan untuk meredakan situasi sebanyak mungkin, Luan segera mengangkat tangannya dan menyingkirkan semua es di sekitarnya. Es tersebut pecah menjadi kristal es berkilau yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menghilang. Kedelapan raja naga merasa jauh lebih baik setelah udara dingin menghilang. Sejujurnya, meski tanpa ancaman udara dingin, delapan raja naga yang terluka parah tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Mereka bahkan mungkin tidak dapat pulih di lingkungan luar angkasa khusus ini. Tanpa pengisian energi, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertahan. Oleh karena itu, Luan tidak khawatir mereka akan pulih dan membalas. Maaf atas ketidak sopanan saya, kata Luan, meskipun merekalah yang menyerang lebih dulu. Delapan raja naga tahu bahwa merekalah yang menyerang lebih dulu. Mereka bukanlah orang-orang yang tercelah, dan mereka semua memiliki martabat yang tinggi. Jika mereka kalah, biarlah. Tidak ada yang perlu dikatakan. Delapan raja naga sekali lagi berkata, Jika kamu tidak membunuh kami, setidaknya kami tidak akan menyerangmu kali ini. Kami dapat melepaskanmu, dan kami akan membicarakan masa depan di masa depan. Setelah mengatakan itu, delapan raja naga memandang ke tujuh raja naga lainnya. Tujuh raja naga menganggupkan kepala mereka satu demi satu, termasuk raja naga langit pembakaran yang pemarah. Naga memiliki landasan moralnya sendiri, dan landasan moral ini jauh lebih tinggi daripada ras lain, termasuk manusia. Namun, aku ingin tahu kenapa kamu ada di sini. Delapan raja naga berkata dengan suara yang dalam, ada juga mekanisme dan formasi di atas serta ruang dan istana di sini. Bahkan kita yang telah tinggal di sini selama sepuluh ribu tahun tidak tahu tempat apa ini. Kamu harus tahu. Mendengar kata-kata pihak lain, Luan tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia berkata, jika aku mengatakan bahwa aku tidak tahu, apakah delapan raja naga akan mempercayaiku. Ekspresi delapan raja naga menjadi agak suram saat mereka menatap Luan. Jelas sekali mereka tidak mempercayainya. Luan juga sangat tidak berdaya, dia hanya bisa berkata dengan sederhana, alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena seseorang membimbing saya ke sini. Saya tidak tahu apa yang ada di sini, saya hanya tahu bahwa ada sesuatu di sini yang saya butuhkan. Saya juga tahu bahwa ini adalah wilayah naga, maaf mengganggu Anda. Begitu saya menemukannya, saya akan segera pergi, saya tidak akan tinggal lama. Kedelapan raja naga saling memandang. Sejujurnya, mereka masih belum terlalu mempercayai perkataan Luan, atau bisa dikatakan mereka tidak mempercayainya sama sekali. Namun, tidak perlu lagi mempercayainya. Di ruang khusus ini, bahkan mereka kalah dari Luan. Jika Megalosaurus lain datang ke sini, hasilnya akan sama. Di hadapan atribut utama, mereka tidak bisa menang hanya dengan mengandalkan angka. Dan sekarang, orang yang sangat sulit untuk dihadapi adalah Luan. Dalam situasi di mana dia tidak mengetahui bahwa delapan Megalosaurus ini adalah raja naga, niat awalnya adalah menggunakan penjara Frost untuk mengunci delapan Megalosaurus ini sampai dia menemukan benda yang dia inginkan dan kemudian melepaskannya. Bagaimanapun, ruang ini istimewa. Bahkan jika Luan membuat portal teleportasi, itu tidak dapat dihubungkan ke portal teleportasi di luar. Oleh karena itu, jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus menggunakan delapan Megalosaurus tersebut sebagai sandera. Dia harus memanfaatkan delapan Megalosaurus ini untuk menarik perhatian Megalosaurus di atas dan kemudian melarikan diri. Namun, jika delapan Megalosaurus ini adalah raja naga, itu tidak akan berhasil. Dia tidak tahu berapa lama dia harus mencari ke dalam. Cedera delapan naga di luar akan menjadi semakin serius, hal itu mungkin menyebabkan permusuhan antara dia dan raja naga semakin dalam. Namun, jika dia membiarkan mereka pergi sekarang, bagaimana jika mereka terus menunggunya di atas dan menyerangnya begitu dia keluar? Delapan raja naga berkata bahwa mereka tidak akan membunuhnya, tapi Luan tidak mempercayai mereka. Dia tidak akan menyerahkan nyawanya di tangan siapapun yang bukan dari keluarga Lu. Delapan raja naga telah menguasai metode untuk memasuki ruang bawah tanah ini. Jika dia membiarkan mereka pergi, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Apa yang harus dia lakukan? Luan mengerutkan kening dan merenung. Delapan raja naga memandangnya. Mereka semua sangat pintar. Di antara mereka, salah satu raja naga sudah menebak apa yang dipikirkan Luan. Raja naga Azure berkata, Saya sarankan Anda tidak terlalu banyak berpikir. Bahkan jika Anda ingin melepaskan kami, apakah Anda tahu cara meninggalkan tempat ini? Begitu dia mengatakan itu, tubuh Luan gemetar. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Belum lagi ketinggiannya lebih dari 10 ribu kaki, membuka dari luar dan membuka dari dalam adalah dua metode yang sangat berbeda. Lebih penting lagi, ada pembatas ruang khusus di bawah lapisan tanah keras. Luan juga baru saja mengujinya. Dia sama sekali tidak bisa memasuki ruang ciptaannya sendiri. Ruang kedua di sini tertutup rapat. Ini pasti disebabkan oleh penghalang ruang di atas. Bahkan jika dia sudah menghafal semua mekanisme dalam jarak 100 mil dan menemukan cara untuk memecahkannya, itu masih membutuhkan kekuatan tingkat 9. Saat dia berada di luar, dia masih bisa masuk ke dalam dan melepaskan atribut pamungkasnya untuk mengganggu. Namun, saat dia berada di sini, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan permukaan tanah yang keras. Delapan raja naga juga tidak bisa melakukannya. Dengan kata lain, mustahil untuk melarikan diri dari sini. Aku tahu kamu tidak mempercayai kami. Azure Dragon King melanjutkan, tetapi dengan tidak membunuh kami, Anda telah mendapatkan kepercayaan kami. Jika ingin meninggalkan tempat ini harus ada hubungannya dengan istana di depan. Daripada saling curiga, kenapa kita tidak mencari tahu rahasia istana bersama? Bersama. Mata Luan langsung menyipit. Hal ini terkait dengan Fuyu. Dia pasti tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi dalam masalah ini. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan setuju untuk membiarkan delapan raja naga masuk bersamanya. Tembok kota tingginya lebih dari seratus kaki. Sebenarnya ada penghalang formasi khusus di atas tembok kota. Mereka tidak dapat melompatinya. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Mereka hanya bisa melihat pemandangan yang kacau dan buram. Cara yang paling mungkin untuk memasuki bagian dalam istana adalah melalui gerbang kota. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu masuk bersamaku. Harap tunggu di luar. Segera, wajah ke delapan raja naga menjadi hitam. Mereka merasa karakter moral mereka telah sangat terhina. Mereka sebenarnya tidak dipercaya oleh manusia. Dan Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia juga tidak punya waktu untuk berbicara dengan delapan raja naga. Baginya, yang terpenting adalah menemukan rahasianya secepat mungkin. Alhasil, Luan segera berangkat dan terbang ke depan gerbang kota. Jarak antara gerbang kota dan delapan raja naga lebih dari tiga ribu kaki. Untuk mencegah delapan raja naga mengikuti di belakangnya, Luan bahkan langsung memasang lapisan es besar di luar gerbang kota. Panjang, tinggi, dan lebarnya lebih dari tiga ribu kaki. Apalagi, selain area kecil di depan gerbang kota, sisa esnya juga padat. Pada dasarnya mustahil untuk masuk dari luar. Melihat pemandangan ini, wajah ke delapan raja naga berubah menjadi hijau. Apakah ini untuk mencegah pencuri? Meskipun mereka sangat penasaran dengan istana ini, seharusnya tidak sampai sejauh ini, bukan? Luan tidak mempertimbangkan perasaan mereka. Sebaliknya, dia menatap gerbang kota setinggi tiga ratus kaki di depannya dan mengamatinya dengan penuh perhatian. Sebelumnya, dia tidak melihatnya lama sebelum delapan raja naga jatuh. Kali ini, dia ingin memeriksanya dengan cermat. Menurut pengamatannya, gerbang kota setinggi tiga ratus kaki ini dan semua ukiran di sekitarnya tidak bisa dipindahkan. Artinya gerbang kota ini bukanlah sebuah mekanisme, melainkan sebuah formasi. Tapi masalahnya adalah dia tidak bisa merasakan aura formasi apapun dari permukaan. Jika formasi itu ada di dalam, Luan benar-benar tidak berdaya. Satu-satunya harapannya adalah ukiran di gerbang kota memiliki hubungan tertentu dengan formasi di dalamnya. Dia bisa mengamati letak formasi di dalam dari ukiran di luar. Dan ini merupakan masalah yang sangat rumit. Bahkan bagi Luan, itu sama saja. Karena ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya untuk ukiran tersebut, ada banyak cara untuk memikirkannya. Terlalu sulit untuk membedakan ukirannya, atau bahkan tidak mungkin. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Pasti ada beberapa detail yang tidak dia sadari dan abaikan. Dia masih belum menemukannya. 2653 Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang kota di depannya. Meski dia memejamkan mata, dia masih bisa mengingat bentuk gerbang kota di benaknya. Dia mencoba yang terbaik untuk berpikir. Perasaan ilahinya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tetapi dia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah membuka gerbang kota membutuhkan kekuatan guru surgawi tingkat 9. Jika itu masalahnya, dia tidak akan punya peluang sama sekali. Namun, jika dia tidak menemukan tempat yang salah, ini adalah tempat yang diinginkan oleh kepala klan Fu untuk dia datangi. Seharusnya tidak ada masalah seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Luan mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa tarikan nafas, dia menarik nafas dalam-dalam dan membuka cincin interspatialnya. Dia mengeluarkan tetesan air dari dalam. Luan sangat terkejut karena cincin interspatial bisa dibuka di sini. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia fokus mengamati tetesan air. Mungkinkah tetesan air ini ada hubungannya dengan pembukaan gerbang kota? Luan melihat perubahan di dalam tetesan air. Itu sama seperti di luar lubang yang dalam. Tetesan air menjadi sangat sunyi. Namun, itu berbeda dengan air biasa. Tidak peduli seberapa keras dia mengguncangnya, tetesan airnya sangat tenang. Seolah-olah tidak terpengaruh oleh kekuatan luar. Hal ini membuat Luan semakin cemberut. Dia tidak tahu apa maksudnya ini. Setelah tetesan air muncul, gerbang kota di depannya tidak bereaksi apapun. Jelas sekali tidak ada hubungan antara keduanya. Luan hanya bisa menahan tetesan air itu dan berjalan ke depan. Dia hanya berhenti ketika sampai di gerbang kota. Luan bisa menyentuh gerbang kota dengan mengangkat tangannya. Bang! Tangan Luan menyentuh gerbang kota. Segera, dia merasakan aura sedingin es. Lingkungan sekitar dipenuhi es. Hal ini menyebabkan logam menjadi sangat dingin. Es dingin. Tubuh Luan bergetar. Mungkinkah dia harus menggunakan es untuk mengontrol aliran susunan di dalam gerbang kota? Hal ini akan mengurangi kekuatan arai hingga minimum. Hal ini akan menyebabkan kekuatan gerbang kota menjadi sangat berkurang. Lalu, apakah dia bisa membuka pintu? Cara ini patut untuk dicoba. Namun, Luan melihat ke arah gerbang logam. Itu jelas bukan terbuat dari logam biasa. Luan merasa kekuatannya tidak cukup untuk membekukan seluruh gerbang kota. Faktanya, dia masih jauh dari mampu melakukannya. Dia harus memulai dari sebagian, bukan keseluruhan. Mengingat kekuatannya, tempat yang paling mudah untuk dia serang adalah bagian terdalam dari patung itu. Jika gerbang kota ini tidak sengaja mempersulitnya, dan jika arah pemikirannya benar. Segera, gambaran tiga dimensi dari seluruh gerbang kota muncul di lautan kesadaran Luan. Bagian terdalam dari patung itu semuanya ditemukan olehnya. Setelah menemukannya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Kemungkinannya semakin meningkat. Total ada 64 titik, dan titik terdalam di patung itu persis sebanyak itu. Terlebih lagi, mereka semua berada di pesawat yang sama. Jika 64 titik ini dipilih, mereka akan membentuk delapan garis lurus yang mengarah ke tengah gerbang kota. Delapan garis lurus, masing-masing mengarah ke tengah. Sulit untuk tidak berpikir bahwa pemandangan yang penuh rahasia dan istimewa seperti itu terkait dengan dibukanya gerbang kota. Luan juga sama. Dia percaya bahwa kemungkinan besar ini adalah metode untuk membuka gerbang kota. Luan mengerutkan alisnya saat dia merenung. Benda tetesan air itu diberikan kepadanya oleh kepala klan Fu. Jika dia tidak menemukan tempat yang salah, berarti tempat tersebut pasti ada hubungannya dengan klan Hachiko. Selanjutnya semua atribut yang dilihatnya berasal dari kekuatan klan Hachiko. Delapan garis lurus semuanya mengarah ke tengah. Dari jumlah tersebut, kemungkinan besar mereka berhubungan dengan klan Hachiko. Mungkinkah setiap garis lurus berhubungan dengan kekuatan tertinggi setiap klan? Bukan karena Luan belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Jika formasi ini diibaratkan dengan kunci pintu besar, berarti kunci pintu tersebut memiliki lebih dari satu pintu masuk yang dapat dibuka dengan kunci, dan setiap pintu masuk memiliki kunci yang berbeda. Delapan kunci berbeda dapat membuka kunci tersebut, tetapi prasyaratnya adalah pintu masuk yang benar harus ditemukan. Pusat dari delapan garis lurus ini kemungkinan besar adalah pintu masuk ke inti gembok, dan kuncinya kemungkinan besar adalah kekuatan klan Hachiko. Luan memiliki atribut S di antara delapan atribut utama. Jika sesuai dugaannya, maka dia sudah memiliki kuncinya. Masalahnya sekarang adalah menemukan pintu masuk yang benar. Dengan kata lain, dia harus menemukan garis yang berhubungan dengan deep ice dan menembus S ke dalamnya untuk membuka pintu. Formasi ini pasti tidak bisa menggunakan S untuk menyuntikkan 64 titik secara bersamaan. Persyaratan infus sangat ketat. Belum lagi infus pada saat yang sama, meskipun S menyentuh logam di sekitarnya, dapat menyebabkan kegagalan. Segera, Luan melepaskan delapan lapisan S yang melonjak menuju salah satu garis lurus. Luan berkonsentrasi mengendalikan S. Untuk menghindari menyentuh bagian tubuh lainnya, dia mengontrolnya dengan sangat hati-hati. Akhirnya, delapan lapisan S tersebut tiba pada jarak yang sama di atas garis lurus, menunggu untuk ditembus. Diameter setiap lapisan S sangat tipis. Diameter setiap lapisan S kurang dari 1 per 100 inci. Itu benar, titik-titik dalam ini sangat kecil. Untuk menjaga stabilitas, Luan bahkan tidak berani bernapas. Setelah menstabilkan pernapasannya, delapan lapisan S segera menembus. Bang! Delapan lapisan S menembus delapan titik dalam pada garis lurus. Kendali Luan memang kuat. Proses penusukannya sempurna dan tidak menyentuh tepi apapun. Namun meski begitu, masih belum ada reaksi. Luan tidak menarik kembali S-nya. Sebaliknya, dia mengamati seluruh gerbang kota. Setelah sepuluh napas penuh, gerbang kota benar-benar tidak bereaksi sama sekali. Tidak, kemungkinan besar dia menemukan garis lurus yang salah. Totalnya hanya ada delapan garis lurus. Paling buruk, dia bisa mencobanya satu per satu. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Segera, Luan mulai mengujinya satu per satu sesuai pesanan. Masing-masing dari mereka membutuhkan lebih dari sepuluh napas waktu untuk memastikan bahwa mereka tidak efektif. Pada saat yang sama, dia harus memastikan tidak ada satupun yang gagal. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kegagalan. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Kegagalan. Luan mengerutkan kening. Setelah mengeluarkan S-nya, dia melihat garis lurus terakhir. Hanya ada satu yang tersisa. Mungkinkah nasibnya begitu buruk sehingga dia menjadi orang terakhir yang membuka gerbang kota? Atau mungkinkah, dia berpikir ke arah yang salah? Titik dalam ini bukanlah kunci untuk membuka gerbang kota. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Apapun yang terjadi, dia akan mencoba garis lurus terakhir. Dia mengambil nafas ringan dan segera menembus delapan S menuju garis lurus ini. Satu tarikan napas. Dua tarikan napas. Sepuluh tarikan napas. Alis Luan berkerut erat. Hatinya benar-benar tenggelam, dan S di hatinya berangsur-angsur hilang. Tidak ada reaksi. Gerbang kota tidak bergerak sama sekali. Luan berdiri di gerbang kota. Mungkinkah poin mendalam ini benar-benar tidak ada artinya? Apakah dia berpikir ke arah yang salah? Tiga ribu meter jauhnya, dalam kegelapan, hanya delapan raja naga yang terluka parah yang melepaskan kekuatan mereka sedikit, menyebabkan jejak cahaya muncul di sekitarnya. Meskipun mereka terluka, setiap mata raja naga menatap es yang berjarak tiga ribu meter. Lapisan esnya tembus cahaya. Samar-samar mereka bisa melihat sosok Luan, serta cahaya yang dipancarkan Luan setiap kali dia bergerak. Luan mencoba beberapa kali tetapi tidak bergerak maju. Artinya gerbang kota tidak dibuka. Raja naga langit terbakar mendengus dan berkata, dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Akan aneh jika dia bisa masuk tanpa kita. Tidak ada raja naga yang menanggapi raja naga langit terbakar. Namun, mereka kurang lebih setuju di dalam hati. Luan ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Di dalam lapisan es, Luan secara alami tidak akan terganggu memikirkan apa yang dipikirkan delapan raja naga. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada 64 titik terdalam. Dia masih belum sepenuhnya menyerah pada gagasan ini. Dia mencoba mencari apakah ada sesuatu yang dia lewatkan. Dia punya perasaan samar bahwa jawabannya jelas ada di depannya, tetapi dia melihat ke arah yang salah. Di mana kesalahannya? Luan mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia mundur sejauh 300 meter. Dia sampai di tepi lapisan es dan melihat ke gerbang kota besar. Di matanya, tidak ada ukiran sama sekali. Hanya ada 64 titik dalam ini. Dan pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia memukul kepalanya sendiri dengan paksa. Dia marah karena dia tidak menyadari pola yang begitu jelas. 64 poin. Setiap delapan titik pada pola melingkar membentuk delapan lingkaran. Yang lebih kebetulan lagi adalah delapan lingkaran ini semuanya merupakan lingkaran konsentris. Benar, delapan lingkaran itu semuanya lingkaran konsentris. Hanya saja jari-jari tiap lingkaran berbeda-beda. Dari dalam keluar, jarak antara setiap lingkaran sama persis. Jika setiap lingkaran dianggap sebagai pintu masuk, maka setiap lingkaran adalah kunci untuk menghentikan gerbang kota melepaskan energi menuju pusat. Sangat sulit bagi satu jalur untuk memutus aliran energi di dalam gerbang kota. Namun, jika itu adalah lingkaran dengan delapan titik, maka itu pasti mungkin. Menurut peringkat kekuatan klan Hachiko, klan Kang yang memiliki deep ice adalah klan terlemah. Itu juga berhubungan dengan lingkaran terluar. Luan segera kembali ke depan gerbang kota. Dia mengendalikan es untuk muncul dan bergegas menuju delapan titik terluar. Apalagi berhenti di puncak. Luan menarik napas dalam-dalam dan menahan napas. Setelah itu, dia menembus delapan es dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Sebuah suara besar meledak dari gerbang kota. Bahkan tanah pun terguncang. Itu menyebar ke seluruh ruang gelap. 2654 Gemuruh Terdengar suara gemuruh yang keras, dan pada saat yang sama, tanah bergetar hebat. Kita harus tahu bahwa bahkan ketika Luan bertarung dengan delapan raja naga, tanah tidak bergetar sedikitpun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan yang dihasilkan oleh getaran tersebut. Tiga ribu kaki jauhnya, delapan raja naga dikejutkan oleh ledakan dan getaran yang tiba-tiba. Mereka buru-buru mencoba melarikan diri jauh dengan tubuh mereka yang terluka parah. Beberapa raja naga merasa sulit untuk bangun, sehingga raja naga lainnya harus membantu mereka menarik mereka dan melarikan diri. Mereka melarikan diri sejauh tiga ribu kaki secepat mungkin sebelum berhenti dan jatuh ke tanah satu demi satu. Luan, yang berada di depan gerbang kota, juga dikejutkan oleh getaran tersebut. Getaran tanah yang kuat, termasuk suara dengungan keras dari gerbang kota, memecahkan es setinggi ribuan kaki di luar gerbang kota. Retakan itu semakin dalam hingga akhirnya runtuh. Bang! Es itu pecah berkeping-keping dan runtuh. Luan, yang berada di tengah-tengahnya, sangat pucat. Untuk dapat menyebabkan kerusakan pada es, itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar kekuatan yang harus dia tanggung. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia tetap bertahan dan tidak mundur. Dia takut dia hanya punya satu kesempatan. Gerbang kota tiba-tiba terbuka dan tertutup. Jika itu terjadi, dia harus mengulanginya lagi. Bongkahan es besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, tetapi semuanya terhalang oleh kekuatan Luan dan terbang jauh, memastikan tidak ada halangan dalam jarak ribuan kaki di depan gerbang kota. Setelah bongkahan es terus berjatuhan dan gerbang kota terus mengeluarkan suara keras. Gerbang kota benar-benar terbuka. Gerbang kota secara bertahap membuka celah, tapi itu sangat lambat. Itu sangat lambat sehingga Luan mengerutkan kening. Namun, pada saat ini, Luan tiba-tiba menyadari bahwa delapan bongkahan es yang menembus delapan titik dalam lingkaran luar mulai retak. Ini membuat tubuhnya bergetar hebat. Dia bisa melepaskan es, tapi mustahil baginya untuk mencegah es itu pecah. Ini berarti sebelum esnya benar-benar pecah, dia harus bergegas ke gerbang kota. Kalau tidak, itu akan tetap sama tidak peduli berapa kali dia menyerbu masuk. Segera, mata Luan menjadi merah. Pada saat yang sama, tiga alam api suci meledak. Kekuatan tubuhnya mencapai batasnya dan dia bergegas maju dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Luan sangat cepat. Dia tiba di depan celah gerbang kota dalam sekejap. Dan pada saat ini, delapan lapisan es jauh di dalam tanah segera meledak. Bang! Esnya meledak, dan pembukaan gerbang kota tiba-tiba berhenti. Terlebih lagi, mereka bersatu kembali lebih cepat dari sebelumnya. Saat ini, jarak antara gerbang kota kurang dari tiga kaki, dan lebar gerbang kota lebih dari seratus lima puluh kaki. Jika mereka mendekat dengan kecepatan secepat itu, Luan pasti akan mengambil risiko terjebak di tengah. Ketika saatnya tiba, bahkan jika tulang naga kekaisaran Luan dapat menahan kekuatan tersebut, dia akan tetap mati. Dan intuisi Luan adalah, bahkan tulang naga kekaisaran akan dihancurkan oleh kekuatan gerbang kota. Ledakan. Luan, yang baru saja mengambil dua langkah menuju gerbang kota, melompat maju dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya berbalik ke samping dan menyerang ke depan. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kalau tidak, berlari ke depan berarti dia membutuhkan setidaknya lebar bahunya. Dan sebelum dia bisa bergegas keluar, lebar dadanya pasti lebih kecil dari lebar bahunya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan dadanya untuk menyerang ke depan. Bergegas. Dia harus bergegas. Gerbang kota dengan cepat ditutup, dan sosok Luan telah mencapai ketinggian seratus lima puluh kaki terakhir. Suara mendesing. Kepala dan tubuh bagian atas Luan langsung bergegas keluar dari gerbang kota. Dan saat dia bergegas keluar dari gerbang kota, logam gerbang kota telah menempel seluruhnya di pakaiannya. Lebar gerbangnya sudah di bawah dadanya. Namun, Luan belum sepenuhnya bergegas keluar. Hanya kakinya yang tersisa. Saat ini, menggunakan kekuatan apapun hanya akan mengurangi kecepatannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan gerbang kota. Dia harus melewatinya dengan cepat. Luan, yang sedang bergegas ke depan, bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah tungkai dan kakinya bisa keluar. Kali ini, dia benar-benar menyerahkannya pada takdir. Ledakan. Gerbang kota ditutup, dan suara keras terdengar. Pada saat yang sama, SD 8. dalam berubah menjadi ketiadaan yang tak terlihat dan diusir keluar dari gerbang kota. Bang. Tubuh Luan menghantam tanah dengan keras. Dia bahkan berguling-guling di tanah lebih dari 10 kali sebelum berhenti. Dampaknya menyebabkan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, tapi dia menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Bahkan jika dia tidak melihat kakinya, fakta bahwa dia bisa menyentuh tanah berarti dia tidak tertangkap. Momen terakhir sungguh terlalu berbahaya. Bahkan Luan sendiri tidak melihatnya. Gerbang kota hampir menangkap kakinya. Jaraknya sebenarnya hanya sehelai rambut. Namun, Luan bukanlah orang yang tenggelam dalam kegembiraan. Dia segera bangkit dari tanah dan berdiri diam, memandang ke depan. Di depannya ada bagian dalam istana yang tidak bisa dilihat dari luar. Saat Luan melihat pemandangan di depannya, matanya langsung bergetar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di luar gerbang kota, di ruang gelap tak berujung. Suara keras itu menghilang dengan cepat, dan getaran di tanah juga berangsur-angsur berhenti. Delapan raja naga duduk miring di tanah. Tanpa kecuali, mereka semua memandangi gerbang kota di depan mereka. Di depan gerbang, ada bongkahan es yang sangat besar. Setiap bongkahan es sangat besar. Akumulasi bersama-sama, mereka sepenuhnya menghalangi penglihatan delapan raja naga. Namun, tidak ada lagi cahaya di depan mereka. Ditambah dengan suara gerbang ditutup, delapan raja naga lebih cenderung. Luan sudah masuk. Dia benar-benar masuk. Delapan raja naga saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, tindakan delapan raja naga berikut ini sangat seragam. Mereka segera merogoh dada mereka dan mengeluarkan ramuan. Benar sekali, mereka semua memiliki ramuan penyembuh. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Luan. Naga adalah penguasa semua binatang. Bagaimana mungkin mereka tidak mempunyai rencana cadangan? Selain itu, mereka adalah pemimpin klan dari delapan ras teratas. Meskipun mereka juga memiliki ruang untuk menyimpan barang, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat membukanya di sini. Kalau tidak, mereka akan memakannya setelah terluka. Meski begitu, mereka masih punya ramuan. Obat mujarab ini disembunyikan di sisik naganya jika terjadi keadaan darurat. Sekarang, mereka segera mengeluarkan ramuan penyelamat hidup yang tersembunyi ini untuk mengobati luka mereka. Kedelapan raja naga saling memandang. Sejujurnya, mereka belum pernah melakukan hal seperti itu bersama-sama. Mereka sedikit banyak merasa malu. Namun, setelah hidup bertahun-tahun, kulit mereka sudah lama diolah menjadi sangat tebal. Mereka tidak mengatakan apapun satu sama lain. Setelah meminum ramuan tersebut, mereka langsung merasakan luka mereka sembuh dengan cepat. Segera, mereka memperoleh sejumlah kekuatan. Namun, setelah mendapatkan kekuatan, pikiran pertama dari delapan raja naga bukanlah melarikan diri dari sini. Sebaliknya, mereka pergi ke gerbang kota untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Ada mekanisme pertahanan yang begitu kuat di atas, ruang khusus yang mengejutkan di sini, dan istana istimewa di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak penasaran? Ini adalah benua tengah, wilayah para naga. Itu setara dengan menemukan harta karun di bawah rumah mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Segera, delapan raja naga memiliki pemahaman diam-diam dan semuanya bergegas menuju gerbang kota. Es di sekitarnya didorong ke satu sisi oleh kekuatan yang mereka keluarkan, dan es di depan gerbang kota dibersihkan. Pada akhirnya, delapan raja naga semuanya berdiri di atas gerbang kota. Kekuatan yang dikeluarkan oleh tubuh mereka menerangi gerbang kota di depan mereka. Delapan raja naga melihat pola yang diukir di gerbang kota. Pola-pola ini sangat rumit dan rumit. Garis yang tak terhitung jumlahnya berpotongan satu sama lain. Perbedaan polanya terlalu besar untuk dihitung. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat mereka pusing. Namun, tidak peduli seberapa besar sakit kepalanya, mereka tetap harus memikirkan cara untuk masuk. Delapan raja naga segera melihat ke gerbang kota dan berpikir keras. Ada juga dua atau tiga raja naga yang menyentuh kemana-mana untuk melihat apakah ada mekanisme rahasia. Namun, pada akhirnya, delapan raja naga masih berdiri di luar gerbang kota. Mereka tidak menemukan apapun. Jangan bicara tentang mencari jalan, mereka bahkan tidak tahu apa rahasia gerbang kota itu. Mereka benar-benar bingung. Pada saat ini, raja naga langit terbakar yang pemarah tidak bisa lagi menahannya. Awalnya dia tidak memiliki kesabaran, dan sekarang dia dipenuhi amarah. Dia berteriak pada ketujuh raja naga, aku tidak pandai dalam hal ini. Jangan bilang kalau kalian tidak pandai dalam hal itu. Kalian bahkan memberitahu orang lain bahwa kamu sangat pintar. Bahkan Luan pun bisa masuk, kenapa kalian tidak memikirkan caranya setelah sekian lama. Ketika kata-kata ini diucapkan, ketujuh raja naga segera memandang raja naga langit terbakar dengan marah. Raja naga langit terbakar ini sungguh keterlaluan. Seekor naga yang tidak bisa memikirkan jawaban dan menyerah justru mengkritik mereka yang sedang fokus berpikir. Bagaimana dia bisa berani membuka mulut? Jika bukan karena mereka hanya mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup, mereka bertuju pasti akan bergandengan tangan untuk menghajarnya. Raja naga langit terbakar tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menyerah pada amarahnya dan berjalan ke samping untuk duduk. Dia mungkin juga tidur. Tujuh raja naga memelototinya dan melihat ke gerbang kota lagi, mencari cara untuk membukanya. 2655 Di luar gerbang kota, delapan raja naga berusaha tanpa henti. Mereka bahkan menyerang gerbang kota dengan sekuat tenaga, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Namun, di dalam gerbang kota sepi, tidak ada suara yang terdengar. Seolah-olah kedua dunia itu terpisah sepenuhnya. Luan berdiri dari tanah dan melihat pemandangan di depannya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Di depannya ada sekelompok besar istana. Dia tidak bisa melihat ujungnya ketika dia berdiri di tanah. Setiap istana tingginya setidaknya seribu kaki. Mereka pada dasarnya berada pada ketinggian yang sama dengan mata telanjang. Mata telanjang tidak bisa melihat perbedaan sama sekali. Semua istana memiliki ketinggian yang sama. Bagian atasnya sepenuhnya berada pada level yang sama. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Tidak hanya itu, istana-istana ini juga sangat berbeda. Saat ini, Luan sedang berdiri di jalan yang sangat lebar. Lebarnya lebih dari seribu kaki. Ada istana di kedua sisi. Istana di sini bukanlah istana dalam pengertian sekuler. Mereka tidak memiliki pintu. Tidak hanya itu, ada juga perbedaan yang sangat penting pada bahannya. Istana di sebelah kanan seluruhnya terbuat dari logam. Di permukaan, sepertinya tidak ada atribut lainnya. Sedangkan istana di sebelah kiri terbuat dari atribut kayu. Atribut kayu ini memancarkan vitalitas yang sangat kuat. Tidak peduli di sisi mana, Luan memiliki intuisi bahwa dia tidak dapat memprovokasi mereka. Dia melihat lebih jauh ke kiri dan ke kanan. Selain tingginya yang sama, ada jenis bangunan khusus. Itu adalah bangunan silinder murni. Tingginya jauh lebih tinggi dari istana, begitu pula lebarnya. Bangunan ini sangat jauh dari Luan. Letaknya sangat jauh dari istana di kedua sisi. Tingginya mungkin lebih dari 10 ribu kaki, dan diameternya lebih dari 2 ribu kaki. Sisi kanan masih berupa pilar logam, dan sisi kiri berupa pilar atribut kayu. Luan berdiri di jalan lebar. Dia bisa melihat lebih dari 2 pilar ini. Sebanyak 6. 6 pilar tersebar di 6 arah yang berbeda. Luan bahkan tidak bisa memperkirakan jarak antara 2 pilar yang terjauh. Mereka terletak di kedua ujung di depannya. Berdiri di sana, Luan hanya bisa melihat samar-samar 2 pilar hitam itu. Meski begitu, Luan mampu menyimpulkan beberapa hal. 6 pilar ini harus berada pada jarak yang sama satu sama lain. Mereka harus berada di lingkaran yang sama. Dan pusat lingkaran ini harus menjadi pusat seluruh istana. Luan berdiri di jalan, tapi dia tidak bisa melihat ujung jalan. Berdiri di tanah yang luas, Luan tidak tahu kemana dia harus pergi. Setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk melihat lebih dekat istana di kedua sisi. Suara mendesing. Luan segera menaiki tangga dan tiba di istana di sebelah kiri. Bangunan berelemen kayu berada tepat di depannya, tetapi Luan hanya bisa merasakan sedikit aura bangunan itu. Dia tidak bisa merasakan apapun di dalam istana. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas gedung. Tiba-tiba, kekuatan yang tak terlukiskan muncul. Luan merasakan kekuatan hidup khusus disalurkan ke telapak tangannya. Kekuatan hidup semacam ini berbeda dari Kisurgawi. Dalam hal kekuatan hidup, itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan Kisurgawi, tapi jelas ada kemungkinan lain. Hanya saja Luan tidak mengetahuinya. Mungkinkah, dia harus membuka istana untuk melihat apa yang ada di dalamnya? Luan mengerutkan kening. Ini adalah bangunan berelemen kayu. Luan percaya bahwa api suci sembilan surga miliknya dapat membakarnya. Namun jika dibakar berarti akan menimbulkan kerusakan. Setelah api menjalar, bahkan akan menimbulkan kebakaran besar. Sebelum dia mengetahui tempat apa ini, sebaiknya jangan bertindak gegabuh. Jika tidak, akan mempengaruhi keseimbangan ruang tersebut. Pada akhirnya, dialah yang akan mati. Luan menarik tangannya dan pergi ke sisi lain untuk memeriksanya. Berdiri di luar istana berelemen logam murni, Luan merasakan tekanan yang sama seperti gerbang kota. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan. Bahkan jika dia menggunakan api suci sembilan surga, akan sangat sulit untuk mempengaruhinya. Setelah memeriksa kedua sisi, Luan memutuskan untuk terus maju. Dia ingin melihat apa yang ada di tengah lingkaran. Jaraknya sangat jauh, tetapi juga tidak terlalu jauh, terutama bagi guru surgawi tingkat 8. Luan tidak berani maju dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, ia mempertahankan kecepatan rendah. Semuanya di sini tidak diketahui. Dia takut sesuatu akan tiba-tiba terjadi atau sesuatu akan terjadi. Meski begitu, kecepatannya setara dengan guru surgawi tingkat 7. Dia dengan cepat mendekati pusat. Dari gerbang kota ke pusat kota, jarak sebenarnya sekitar 700 mil. Luan maju dengan cepat sepanjang jalan. Meskipun tata letak dan ukuran istana di kedua sisinya berbeda, namun tingginya sama. Apalagi tata letaknya sangat rapi dan tidak terlihat berantakan sama sekali. Ada sebuah gang di istana yang berdekatan. Luan ingin masuk dan melihat-lihat, tapi pada akhirnya, dia menolak. Dia merasa lebih penting mencapai pusatnya terlebih dahulu. Dengan kecepatan guru surgawi tingkat 7, Luan dapat menempuh jarak kurang dari 300 km dengan sangat cepat. Saat Luan semakin dekat ke tengah, sebuah bangunan besar di tengah muncul di mata Luan. Terlebih lagi, itu menjadi lebih besar dan jelas. Akhirnya, Luan sampai di area tengah. Di luar aula tengah ada ruang terbuka yang luas. Jarak antara aula dan sekitarnya lebih dari 50 ribu kaki. Setelah Luan bergegas dari jalan ke Alun-Alun, dia tidak melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, dia mengamati situasi di Alun-Alun dan pusat istana di depannya. Gedung ini, tingginya sekitar 900 kaki. Namun, wilayahnya sangat luas. Diameternya bisa mencapai hingga 10 ribu kaki. Tak hanya itu, bangunan ini juga tidak berbentuk lingkaran. Sebaliknya, itu berbentuk heksagonal. Sama seperti bangunan pusat, ada total 6 istana di luar Alun-Alun. Di kedua sisi jalan yang dilalui Luan, ada 2 istana. Dengan kata lain, total ada 6 jalan dan 6 istana. Pintu keluar setiap jalan menghadap ke sudut aula tengah. Setiap pintu aula tengah berhubungan dengan pusat 6 istana. Dengan kata lain, totalnya ada 6 pintu. Aula tengah ini adalah bangunan pertama yang dilihat Luan yang memiliki pintu. Luan merenung sejenak sebelum melanjutkan. Semuanya di sini tidak diketahui. Dia tidak dapat menyimpulkan apapun dengan mengandalkan imajinasinya. Tidak peduli apa, dia harus pergi dan melihatnya terlebih dahulu. Segera, Luan tiba di aula tengah dan pergi ke pintu di sisi kanan yang berhubungan dengan istana logam. Ini adalah pintu besi. Tidak ada kunci di pintunya, tapi ada alur. Jelas sekali ada sesuatu yang harus ditempatkan di dalam. Kemungkinan besar benda inilah yang menjadi kunci untuk membuka pintu tersebut. Luan segera teringat pada benda tetesan air di dalam ring. Mungkinkah benda tetesan air ini adalah cara untuk membuka salah satu pintu? Segera, Luan mengelilingi istana. Namun, ketika dia selesai mengitari pintu kayu itu, dia semakin mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Tidak ada alur yang sesuai dengan bentuk benda tetesan air. Luan mengambil benda tetesan air itu lagi. Itu masih sangat tenang, tanpa riak apapun. Luan hanya bisa memasukkannya kembali ke dalam ring. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam. Setelah berputar-putar, Luan menemukan fakta lain. Luan mengelilingi aula tengah lagi. Dia sampai di seberang jalan dan berhenti. Berdiri di depan aula tengah, dia melihat kekejauhan. Di luar alun-alun yang luas, ada istana es yang memancarkan udara dingin yang mengerikan. Benar sekali, itu adalah istana es. Itu adalah istana es dalam. Luan bisa saja salah mengira elemen apapun. Namun, Luan memiliki deep ice di tubuhnya sejak dia lahir. Dia tidak akan pernah salah mengira istana es dalam. Istana es yang tak ada habisnya menunjukkan bahwa ini pasti ulah klanfu. Sulit membayangkan berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk membangun gedung sebesar itu. Di tengah istana es, terdapat pilar es setinggi puluhan ribu kaki. Melihat mereka dari jauh, orang bisa merasakan hawa dingin. Sesuai dengan istana es, yang merupakan pintu di belakang Luan, adalah gerbang es misterius. Mengetahui bahwa ini adalah istana es dalam, untuk menjaga keseimbangan, kekuatan lain harus memiliki atribut yang ekstrim. Enam arah, semuanya memiliki atribut ekstrim. Memikirkan hal ini, Luan menarik napas dalam-dalam. Meski sudah menebaknya, ia tetap kaget saat mendapat bukti langsung. Dia belum pernah melihat roda takdir ekstrim lainnya secara langsung. Pantas saja tanah di luar begitu keras. Bangunan berelemen kayu pastilah pohon penopang surgawi yang disebutkan yang meiren. Kayu, tanah, logam, angin, guntur, dan es. Bangunan enam elemen terletak di enam penjuru aula tengah. Nah, bangunan unsur angin dan petir tidak terbentuk secara mandiri. Sebaliknya, mereka didasarkan pada unsur logam. Melihatnya, orang dapat dengan jelas melihat angin dan guntur di permukaan bangunan. Lalu, mata Luan menjadi semakin dalam. Enam istana dengan delapan elemen dasar. Artinya ada dua elemen yang hilang. Air dan api. 2656. Dari delapan elemen, hanya air dan api yang hilang. Sulit untuk tidak berpikir berlebihan. Air dan api bertolak belakang. Jika itu adalah elemen lain, itu akan baik-baik saja, tetapi kedua elemen ini hilang. Selanjutnya, Luan memiliki item tetesan air. Tanpa air surgawi berarti tidak ada pintu menuju elemen air, dan tidak ada alur untuk meletakkan benda tetesan air tersebut. Artinya, benda tetesan air tersebut bukanlah kunci untuk membuka ke enam pintu tersebut, melainkan memiliki kegunaan lain. Namun, ini merupakan pukulan besar bagi Luan. Dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia pergi ke enam istana untuk mencari sesuatu, atau haruskah dia tetap di aula tengah dan memikirkan cara untuk membuka pintu. Luan pertama kali berdiri di depan pintu es dalam yang besar sambil berpikir. Deep ice terus mengeluarkan udara dingin yang menusuk tulang, tapi tidak berpengaruh pada Luan. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh deep ice. Berbeda dengan gerbang kota di luar, pintu-pintu di sini sangat halus, dan tidak ada pola sama sekali. Seolah-olah mereka dengan jelas memberitahunya bahwa tidak ada cara lain selain menempatkan benda itu secara akurat ke dalam alur. Luan mengambil kesempatan itu untuk melepaskan deep ice untuk mengisi seluruh alur, tapi itu sia-sia. Luan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat deep ice di belakangnya. Setelah mencari rahasia untuk membuka pintu tetapi tidak berhasil, Luan tidak punya pilihan selain pergi ke gedung istana es. Bagaimanapun, dia memiliki deep ice di tubuhnya. Tidak peduli apapun, itu lebih aman daripada pergi ke gedung lain, dan kemungkinan menemukan rahasianya juga lebih tinggi. Karena dia sudah mengambil keputusan, Luan tidak ragu-ragu dan segera bergerak maju. Sosoknya melayang melintasi alun-alun, jarak lima ribu kaki terlalu pendek, dan dia segera sampai di depan gedung istana es. Udara dingin bertiup ke wajahnya. Luan berdiri di depan sebuah gang dan memandangi istana es di kedua sisi. Dia mulai mengamati dan mencari dengan cermat. Seperti bangunan yang pernah dia temui sebelumnya, istana es ini tidak memiliki pintu, dan dia tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya dari luar. Seolah-olah dipenuhi kabut, dan kurang transparan dibandingkan deep ice biasanya. Luan mengangkat tangannya untuk menyentuh dinding dan bahkan mengetuknya. Kekuatan dinding es ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan. Itu pasti datang dari seseorang dari alam yang lebih tinggi. Jika dia tidak bisa memecahkan dinding es, itu berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Namun, Luan tidak menyerah begitu saja. Bagaimanapun, ini hanyalah lapisan luar bangunan. Dia belum mengamati struktur bagian dalamnya. Luan sangat jelas bahwa ada perbedaan besar antara bagian dalam dan luar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan hanya dengan melihat bagian luarnya. Karena itu, dia berangkat sekali lagi, dengan cepat melewati banyak istana es. Saat dia melangkah lebih dalam, dia mengamati karakteristik setiap istana es, terutama jika ada pintunya. Dengan sangat cepat, Luan tiba di tengah istana es. Yang mengecewakannya adalah tidak ada satupun istana es yang memiliki pintu, juga tidak memiliki ciri-ciri khusus yang jelas. Jika dia memeriksa bentuk setiap istana es, dia akan menemukan bahwa itu adalah proyek yang sangat besar. Selain itu, istana es ini tidak dapat dipindahkan, juga tidak ada energi yang melonjak. Sangat sulit untuk menentukan apakah itu formasi. Setelah tidak mendapatkan imbalan apapun di sepanjang jalan, Luan akhirnya tiba di tengah istana es, di depan pilar es yang mengjulang tinggi. Luan hanya bisa mengangkat kepalanya untuk melihat pilar es raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki dan diameter lebih dari enam ribu kaki. Meski begitu, dia tidak bisa melihat akhirnya. Permukaan pilar es ini sehalus cermin, tanpa ada ukiran atau ukiran apapun. Itu sama dengan pilar lainnya. Meski begitu, Luan percaya bahwa enam pilar ini pasti memiliki arti yang sangat besar. Jika tidak, mereka pasti tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk melakukan hal seperti itu. Membuka pintu ke aula besar tengah, mungkinkah itu ada hubungannya dengan pilar es ini? Ada sebuah alun-alun yang mengelilingi pilar es, tapi itu jauh lebih kecil dari alun-alun yang mengelilingi aula besar pusat. Jarak ke istana es kurang dari 100 meter. Dibandingkan dengan pilar es yang mengjulang tinggi ini, jumlahnya tidak seberapa. Luan tiba di depan pilar es. Setelah merenung sejenak, dia masih mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke arah pilar es. Luan selalu suka bereksperimen, dan tidak hanya mengandalkan menebak-nebak kemungkinan. Meski tidak ada reaksi dari istana es, dia tetap menyentuh pilar es tersebut. Bang! Tangan Luan dengan ringan menekan pilar es. Pilar es mengeluarkan respons, menyebabkan mata Luan menyipit. Tidak ada reaksi. Alis Luan berkerut, hatinya agak kecewa. Tapi dia tidak menyerah. Dia bersiap untuk menarik tangannya dan terus mencari rahasia lainnya. Namun, saat Luan hendak mengangkat tangannya, es itu tiba-tiba menyala. Berdengung. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuh Luan bergetar hebat. Tubuhnya yang hendak bergerak langsung membeku, dan tangannya yang hendak menarik juga berhenti. Luan segera berbalik untuk melihat pilar es, hanya untuk melihat bahwa tempat tangannya terhubung ke pilar es memancarkan cahaya. Cahaya ini tidak menyilaukan, karena berasal dari dalam pilar es. Luan segera menepis gagasan untuk pergi. Sebaliknya, dia dengan kuat menekankan tangannya ke pilar es, dan bahkan meletakkan tangannya yang lain di atasnya. Segera, jangkauan cahaya di dalam pilar es menjadi lebih besar. Ini adalah semacam cahaya putih, tapi hanya dengan melihatnya saja akan membuat seseorang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, meski jangkauan cahayanya besar, itu hanya jika dibandingkan dengan tinggi Luan. Panjang dan lebar cahayanya hanya sekitar 100 meter. Dibandingkan dengan seluruh pilar es, area yang menyala sangatlah kecil, bahkan dapat diabaikan. Namun meski begitu, sedikit cahaya ini merupakan perubahan yang langka bagi Luan. Lautan kesadaran Luan dengan cepat menganalisis kemungkinannya. Kemungkinan terbesarnya adalah kekuatan di dalam pilar es telah membentuk koneksi dengan deep ice miliknya, menyebabkan cahaya muncul. Luan juga menyadari bahwa deep ice di tubuhnya tersedot oleh pilar es sedikit demi sedikit. Perlu diketahui bahwa tidak ada cara untuk memulihkan kekuatan seseorang di sini. Setelah pertempuran tadi, Luan hanya memiliki sekitar 70 persen kekuatannya yang tersisa. Kurang dari itu dan itu akan berdampak sangat jelas pada tubuhnya. Setelah 10 napas penuh, pilar es hanya memancarkan cahaya, tapi hanya itu. Tidak ada perubahan lainnya, tidak ada mekanisme, dan tidak ada petunjuk lain. Luan tidak bisa membiarkan pilar es menyerap seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa berjudi. Kalau tidak, dia akan kehilangan kekuatan untuk menghadapi situasi apapun, dan dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Suara mendesing. Luan menarik tangannya dan mundur dua langkah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan sedikit terengah-engah saat dia melihat ke pilar es. Hanya dalam 10 napas, 10 persen kekuatannya telah terhisap. Sekarang, hanya tersisa sekitar 60 persen kekuatannya. Hal ini menyebabkan tekanan Luan meningkat tajam. Luan menarik kekuatannya, dan cahaya di dalam pilar es juga dengan cepat menghilang, kembali ke keadaan semula. Luan menenangkan napasnya dan semakin mengerutkan kening. Jika pilar es ini tidak memberinya petunjuk apapun, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Melihat sekeliling, Luan berjalan ke istana es, menyentuh dinding es, dan duduk. Dinding esnya sama di mana-mana. Apakah tidak ada mekanisme atau susunan di sini, atau apakah dia melewatkan sesuatu. Luan mengerutkan kening. Tempat ini berbeda dengan gerbang kota tadi. Gerbang kota hanya lebarnya beberapa ratus meter, dan dia masih bisa dengan paksa melepaskan kekuatannya untuk menyelimuti seluruh gerbang kota dan merasakannya. Namun, kompleks bangunan ini sangatlah besar. Dia tidak bisa merasakan semuanya, jadi dia tidak bisa mengetahui tata letak keseluruhannya. Itu adalah jalan buntu. Luan mengerutkan kening. Duduk di tangga istana es, dia mencoba memikirkan apakah dia melewatkan sesuatu. Dia adalah satu-satunya orang di istana es besar dengan diameter lebih dari 1.300 meter ini. Itu kecil dan sepi. Luan duduk di kaki istana es dan berpikir keras. Dia fokus pada berpikir, dan persepsinya sangat terbatas di sini, jadi dia tidak dapat mendeteksi perubahan di sekitarnya pada waktunya. Pemikiran Luan tidak salah. Dengan kekuatannya, memang belum cukup mempengaruhi keseimbangan kekuatan di istana es ini. Ada kesenjangan yang sangat besar antara kekuatannya dan ruang ini. Namun, Luan sedang memikirkan tentang kekuatan di dalam istana es, yang dibandingkan dengan enam bangunan, aula tengah, dan tanah di bawah kakinya. Namun, ia mengabaikan keberadaannya sendiri. Ruang ini awalnya konstan, dan penampilannya telah merusak keseimbangan ini. Ini adalah tempat yang sangat penting bagi klan Hachiko. Kalau tidak, Fu Meng tidak akan mengatakan bahwa memberikan tulisan Tian Sui kepada Luan kemungkinan besar akan membuat marah Dewa Surga. Dan untuk tempat sepenting itu, selain pertahanan yang kuat dari istana es khusus ini, bagaimana mungkin tempat itu tidak memiliki sarana perlindungan lain. Suara mendesing. Luan, yang sedang berkonsentrasi pada pikirannya, tiba-tiba menyerang. Tinjunya, yang dipenuhi dengan kekuatan es mendalam, meledak ke arah kanannya. Bang! Tubuh Luan segera terlempar, menabrak istana es di kejauhan. 2.657 Suara mendesing. Tubuh Luan terbang keluar, kekuatan tumbukannya begitu besar sehingga dia tidak mampu menghentikan tubuhnya dengan paksa di udara. Dia hanya bisa menabrak istana es dengan kecepatan yang sangat cepat. Istana es itu sangat sulit. Meskipun tengkorak Luan sangat keras, otak di dalam tengkorak itu tidak dapat menahannya. Tidak dapat menahan diri, Luan hanya bisa segera mengulurkan kedua telapak tangannya ke arah istana es. Pada saat terjadi kontak, kedua lengannya mengerahkan kekuatan untuk mengalihkan kekuatan tersebut. Pada saat yang sama, dia membungkuk dan mengerahkan kekuatan untuk mengubah arahnya, membiarkan dirinya menyapu secara horizontal. Suara mendesing. Tubuh Luan menempel di dekat dinding istana es dan berputar dua putaran sebelum berhenti. Deep ice di tangannya sebenarnya ditujukan untuk pertahanan, dan kenyataan membuktikan bahwa keputusannya benar. Karena serangan barusan telah langsung menghancurkan deep ice. Jika itu bertabrakan langsung dengan tinju, seluruh lengannya akan mati rasa. Meski begitu, lengan kirinya masih mati rasa dan sangat tidak nyaman. Setelah berhenti, Luan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya, di mana dia berada sekarang. Seseorang. Seseorang sedang berdiri di tempat Luan baru saja duduk, dengan tangan terlipat di belakang punggung, memandang Luan dari kejauhan. Orang ini berpakaian putih. Jubah putih ini berbeda dengan jubah semoku. Ciri khas jubah semoku adalah sekilas terlihat jelas, memancarkan aura sakral dan damai, perasaan hidup. Namun, jubah putih ini memberikan kesan halus. Itu adalah semacam aura yang tak terduga dan agung. Terlepas dari apakah itu gaya murni atau konsep yang disampaikannya, itu pada dasarnya berbeda dari pakaian alam surgawi. Siapa orang ini? Mengapa seseorang muncul di sini? Alis Luan berkerut. Dari kemampuan pihak lain untuk menghancurkan deep ice dengan satu pukulan, entah wilayah pihak lain jauh di atas miliknya, tetapi dia tidak berniat membunuhnya, atau pihak lain memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya untuk dapat melakukannya. Melakukan hal ini. Kedua belah pihak terpisah sekitar 200 kaki. Mata pihak lain menunjukkan sedikit keterkejutan, seolah dia tidak menyangka orang yang tampak muda ini bisa bereaksi begitu cepat dan menahan pukulannya. Namun, orang ini jelas tidak berniat menyerang untuk saat ini. Menghadapi lawan seperti itu, Luan tidak berani bertindak gegabuh. Saat Luan hendak mengatakan sesuatu, pihak lain tiba-tiba berbicara lebih dulu. Mengapa Kelankang mengirimmu ke sini? Suaranya yang jernih mewakili rasa percaya dirinya yang besar. Orang ini jelas tidak menaruh perhatian pada Luan, dan dia bertanya, di mana token S hitam. Token S hitam. Luan tercengang. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Namun, Luan tidak bodoh. Karena pihak lain dapat muncul di sini dan berbicara dengan sangat jelas, kemungkinan besar pihak lain tersebut adalah penjaga ruang ini. Gerbang kota hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki roda takdir pamungkas, artinya yang masuk harus dari klan Hachiko. Namun, tampaknya anggota klan Hachiko pun tidak bisa masuk sesuka hati. Mereka membutuhkan token khusus. Luan tidak memiliki token S hitam. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera mengeluarkan tetesan air dari cincin luar angkasanya dan bertanya, apakah ini? Oke. Ketika orang itu melihat tetesan air di tangan Luan, dia sedikit terkejut. Dia memandang Luan dengan heran dan berkata, kamu berasal dari Kelankang. Mengapa kamu memiliki token Tian Sui? Token Tian Sui. Luan menunduk dan melihat tetesan air di tangannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengetahui nama item tersebut. Namun, dia tidak berani menjawab pertanyaan pihak lain. Ini karena token Tian Sui diberikan kepadanya oleh Fu Lai. Dia tidak tahu niat klan Fu, dia juga tidak tahu siapa orang ini. Dia takut jika dia mengatakan sesuatu yang salah, klan Fu akan mendapat masalah dengan klan Hachiko. Jika itu terjadi, dia akan merasa lebih kasihan pada klan Fu. Bahkan klan Fu akan berpikir bahwa dia adalah beban. Oleh karena itu, Luan meletakkan tetesan air ke dalam cincin luar angkasanya dan melihat orang di kejauhan lagi. Dia tidak menjawab pertanyaan pihak lain. Sebaliknya, dia bertanya, Siapa kamu? Mendengar pertanyaan pihak lain, orang tersebut kembali tercengang. Dia tidak menanyakan nama pihak lain, tetapi pihak lain menanyakan namanya terlebih dahulu. Dia telah berada di sini selama sembilan tahun dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Tentu saja, ini juga pertama kalinya dia bertemu seseorang di sini. Selama sembilan tahun ini, dia tidak pernah meninggalkan tempat ini, dan dia selalu menjadi satu-satunya orang di sini. Dia harus menjaga tempat ini selama sepuluh tahun, dan ini adalah tahun terakhirnya. Harus ada seseorang yang menjaga tempat ini setiap saat, dan orang tersebut akan dirotasi setiap sepuluh tahun. Dia tidak menyangka seseorang akan memasuki tempat ini di tahun terakhirnya. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Karena itu, dia telah diisolasi dari dunia luar selama sembilan tahun dan tidak mengenali Luan yang terkenal itu. Baginya, begitu seseorang memasuki tempat ini, mereka harus menjalankan tugasnya dan menjalankan misinya. Pihak lain memiliki token Tian Sui. Bahkan jika itu bukan token Suan Bing, itu sudah cukup. Token Tian Sui adalah barang penting dan tidak bisa dicuri oleh pemuda ini. Jika pihak lain bisa datang, itu berarti itu adalah perintah dari kepala klan Fu. Kepala klan Fu memberi perintah kepada orang dari klan Kang ini, tetapi dari pertanyaan pihak lain, sepertinya pihak lain tidak menjelaskan situasi di sini. Hal ini menyebabkan orang ini agak tidak puas. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kepala klan Fu, jadi dia hanya bisa melampiaskan ketidakpuasannya pada pemuda ini. Dengan kekuatanmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui namaku. Suara orang itu terdengar jelas saat dia berkata lagi, mengapa kepala klan Fu mengirimmu ke sini? Petik 2. Petik 2. Luan mengerutkan kening. Pihak lain jelas tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia harus mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Jika dia tidak menjawab, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selanjutnya, orang ini akhirnya muncul. Jika pihak lain menghilang, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Itu berarti dia telah kehilangan harapan untuk menemukan rahasianya. Setelah berpikir cepat, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, biarkan aku berkultivasi. Mengolah. Dengan ini, orang berbaju putih tercengang. Dia tidak menyangka Luan akan memberikan jawaban seperti itu. Orang berkulit putih segera mengerutkan kening. Hati Luan menegang saat melihat ini. Dia segera tahu bahwa dia telah memberikan jawaban yang salah. Agar dia bisa menyelamatkan Fuyu, kepala Klanfu mengirimnya ke sini dengan tujuan akhir menjadi guru surgawi tingkat 9 sesegera mungkin. Oleh karena itu, Luan berpikir bahwa berkultivasi adalah cara yang paling aman. Namun, sepertinya dia salah besar. Jika salah, apa yang harus dia jawab? Orang berkulit putih tentu saja bukanlah orang bodoh. Dengan sekali melihat, dia tahu bahwa pemuda ini tidak tahu untuk apa dia ada di sini. Dia lebih seperti seorang penyusup. Dalam keadaan seperti ini, orang berkulit putih harus melakukan hal sederhana. Dia harus menangkap pemuda ini. Segera, aura orang berbaju putih perlahan menyebar. Energi di tubuhnya juga mulai beredar. Aura orang berkulit putih sangat terkendali. Pengekangan ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasinya. Itu murni representasi dari bakatnya dalam berkultivasi. Meskipun Luan tidak bisa merasakan aura pihak lain, dia bisa mengetahui niat pihak lain dari perubahan matanya. Luan tidak mau bergerak. Terlebih lagi, kekuatan pihak lain mungkin tidak setingkat miliknya. Dia datang ke sini untuk mencari cara berkultivasi. Dia tidak tertarik berkelahi. Melihat pihak lain hendak bergerak, mata Luan menyipit. Jika pihak lain bertekad untuk mengambil tindakan, maka dia sebaiknya menanyakan apa yang ingin dia ketahui sebelum mengambil tindakan. Jadi, saat orang berbaju putih hendak bergerak, Luan segera berkata, saya ingin memasuki Aula Besar Pusat. Orang berbaju putih segera berhenti. Tatapannya langsung menjadi sangat serius. Dia tidak tahu apa maksud Aula Besar Pusat, tapi dia tahu betapa pentingnya hal itu. Token Air Surgawi adalah satu-satunya token di klan Hachiko yang memiliki kualifikasi untuk meminta memasuki Aula Besar Pusat. Namun, itu hanya kualifikasi saja. Metode sebenarnya untuk memasuki Aula Besar Pusat bukanlah token Air Surgawi. Apa yang ingin kamu lakukan di sana? Orang berkulit putih tidak bergerak. Sebaliknya, dia bertanya lagi. Luan tidak tahu apa yang ada di Aula Besar Pusat. Namun, jawabannya akan sangat penting. Itu akan menentukan apakah kedua pihak akan bertarung. Pasti ada semacam rahasia khusus yang disembunyikan di Aula Besar seperti ini, atau bahkan sesuatu yang disimpan. Luan berpikir cepat dalam benaknya. Lalu, dia berkata dengan samar, aku ingin benda itu di dalam. Orang berkulit putih mendengar ini dan semakin mengernyit. Saat melihat ini, hati Luan tenggelam. Dilihat dari ekspresi pihak lain, terlihat jelas dia tidak puas dengan jawabannya. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Namun, setelah beberapa saat hening, orang berbaju putih itu berbicara lagi. Sepertinya kamu adalah seorang penyusup. Orang bermata putih menjadi sangat dingin. Dia berkata, saya harus menangkapmu dan membawamu kembali untuk diadili. 2658 Bawa dia kembali. Uji coba. Tubuh Luan bergetar. Meskipun dia tidak tahu kemana dia akan dibawa, dia tahu itu bukan hal yang baik. Kepala Klan Fu tidak akan menyakitinya apapun yang terjadi. Jika sesuatu terjadi padanya, Fuyu juga akan terlibat. Dengan kata lain, Kepala Klan Fu tidak mungkin berencana untuk membawanya pergi. Dia belum menemukan rahasia tempat ini. Dia tidak bisa dibawa pergi. Mata gelap Luan sangat dalam. Auranya tiba-tiba menjadi tenang, seolah lautan yang bergejolak telah menjadi tenang. Perubahan aura Luan tidak berarti apa-apa bagi pria berkulit putih. Yang menarik perhatian pria itu adalah mata Luan. Sepengetahuannya, mata lebih istimewa daripada Roda Takdir. Dia tidak terlalu memikirkan kekuatan Luan, tapi dia harus berhati-hati karena mata Luan. Level Luan ditekan antara tahap awal dan tengah dari level 8. Dia hanya memiliki 70% kekuatannya yang tersisa. Luan dapat merasakan bahwa pria berkulit putih itu berada di antara tahap akhir level 8 dan puncak level 8. Dia jauh lebih kuat darinya. Bahkan jika dia menggunakan alam dewa iblis, dia tidak akan bisa mengejar pria berkulit putih. Luan tidak mengetahui level sebenarnya dari pria berkulit putih itu. Jika mereka berada di level yang berbeda, tidak ada gunanya dia melawan. Dia hanya bisa bertaruh bahwa aura yang dia rasakan adalah level sebenarnya dari pria berkulit putih. Pria berkulit putih harus berada pada level yang sama dengannya. Tanpa keunggulan atribut apapun, mata Luan langsung memerah. Dia mencoba menutup kesenjangan di antara mereka. Bahkan jika dia menggunakan alam dewa iblis, masih ada celah di antara mereka. Ada kesenjangan besar antara level 8. Biasanya, mustahil baginya untuk mengalahkan pria berkulit putih. Bang! Pria berbaju putih itu bergerak tanpa peringatan apapun. Sangat cepat. Luan hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Dalam sekejap, pria berbaju putih muncul di tempat yang sangat dekat dengannya. Bahkan jika pria berbaju putih memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat, yang paling diyakini oleh Luan, pria berbaju putih itu begitu cepat sehingga Luan tidak dapat mendeteksinya atau melawan. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Sepertinya tidak ada kesenjangan satu tingkat di antara mereka. Ada kesenjangan dua tingkat. Luan hampir tidak bisa melihat bayangan musuh, dan tingkat pengamatan ini tidak cukup untuk membentuk pertahanan atau serangan yang efektif terhadap musuh. Di saat putus asa, Luan hanya bisa mengangkat tangannya dan melepaskan lapisan deep ice untuk membela diri. Untungnya, Luan sudah mengerahkan energi di tubuhnya terlebih dahulu, jadi dia hanya membutuhkan sekejap untuk melepaskan lapisan es, berhasil membentuk pertahanan sebelum musuh datang. Lapisan es setebal sepuluh kaki. Saat itu terbentuk, pria berkulit putih tiba di depannya. Melihat deep ice, pria berkulit putih itu tidak tampak bermasalah sama sekali. Sebaliknya, dia tetap santai seperti sebelumnya, seolah pertahanan deep ice bukanlah apa-apa baginya. Pria berjubah putih itu menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan ini tampak ringan dan tidak berdaya, tetapi ketika menghantam deep ice, kekuatannya jauh melampaui imajinasi. Ledakan! Lapisan es segera meledak. Ini bukan kehancuran biasa, tapi hancur berkeping-keping. Deep ice setebal sepuluh kaki hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan kristal es tersebar ke segala arah. Adegan ini menyebabkan Luan, yang berada di balik lapisan es, menjadi sangat terkejut. Namun, memecahkan kebekuan bukanlah apa-apa bagi pria berjubah putih itu, dan serangannya tidak berhenti sama sekali. Telapak tangan lainnya muncul, mengarah langsung ke kepala Luan. Pada jarak sedekat itu, ditambah dengan kecepatan lawan, Luan harus menggunakan cara lain. Bas! Kedua belah pihak saling menatap. Tubuh pria berjubah putih itu bergetar, dan bahkan kecepatan serangannya tiba-tiba terhenti. Saat kecepatannya melambat, Luan punya kesempatan untuk membalas. Suara mendesing. Luan dengan cepat memiringkan kepalanya untuk menghindari telapak tangan lawannya, dan di saat yang sama, memukul dada lawannya dengan telapak tangannya. Dalam keadaan normal, dia akan menggunakan atribut api untuk menyerang, sehingga bisa menimbulkan kerusakan pada lawan. Namun, dia tidak menggunakan atribut api bukan karena dia tidak ingin membunuh, tapi karena dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Dia hanya bisa menggunakan atribut S yang sudah dia gunakan. Bang! Telapak tangannya mengenai dada lawan, namun yang mengejutkan, kedua belah pihak terbang mundur pada saat yang bersamaan. Keduanya bersandar di dinding istana S lebih dari 100 kaki sebelum berhenti. Jaraknya lebih dari 200 kaki. Saat kedua belah pihak berhenti, mereka tidak langsung menyerang. Serangan telapak tangan tadi memiliki atribut S, namun kekuatannya tidak cukup untuk membekukan seluruh tubuh pria berjubah putih itu. Itu hanya menutupi dada dan bahu pria itu dengan lapisan S. Pria berjubah putih itu melihat S di tubuhnya dan mengerutkan kening. Tubuhnya bergetar, dan S-nya pecah, berubah menjadi kristal S yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Melihat pemandangan ini, ekspresi Luan menjadi lebih bermartabat. Dari pertarungan tadi, Luan membenarkan dua fakta. Yang pertama relatif bagus, dan kekuatan lawan tidak memiliki perbedaan mutlak dengan miliknya. Lawannya masih berada di ranah guru surgawi tingkat delapan. Yang kedua relatif buruk, kekuatan lawan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan pertarungan jarak dekat yang dia yakini terpaksa melarikan diri secara menyedihkan pada serangan pertama. Ia bahkan merasakan kekuatan ledakan saat telapak tangannya mengenai tubuh lawan. Ini membuatnya merasa kekuatan pria berjubah putih itu tak terduga. Di sisi lain, ekspresi pria berjubah putih itu menjadi semakin dingin. Dia memandang pemuda dikejauhan dengan sedikit amarah. Bukan saja dia tidak menjatuhkan si penyusup dalam satu gerakan, dia juga dipukul di bagian dada oleh lawan. Untuk seseorang dengan statusnya, ini hanya bisa digambarkan sebagai penghinaan. Jedah tadi karena dia tiba-tiba merasakan aura negatif kuat yang dikeluarkan lawannya. Itu mengalir langsung ke lautan kesadarannya melalui matanya, dan sebenarnya menyebabkan sedikit kerusakan pada lautan kesadarannya. Baginya, serangan akal sehat yang normal sama sekali tidak efektif. Selain itu, kesadaran ilahi lawan jelas tidak ada hubungannya dengan Tian Sui Klan Fu. Itu lebih seperti aura kematian. Pria berjubah putih itu menarik nafas ringan, dan ekspresi dinginnya menjadi lebih bermartabat. Tidak peduli apa, dia harus membawa pemuda ini kembali untuk diadili. Bang! Pria berjubah putih itu bergegas maju lagi, dan kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Di sisi lain, pada saat pria berpakaian putih itu menghilang, luan yang berada 600 meter jauhnya segera menyerbu ke samping. Arah lari luan tidak lain adalah es di luar istana es. Es ini berdiameter sekitar dua kaki. Karena jarak mereka sangat dekat, luan sudah bergegas ke permukaan es sebelum pria berjubah putih itu tiba. Melihat hal tersebut, pria berjubah putih itu segera mengubah arahnya dan mengikutinya. Biarpun lawannya memiliki aura kematian, dia tidak peduli. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan lawannya. Ini adalah keyakinannya yang tak tergoyahkan. Bang! Telapak tangan pria berjubah putih itu membentur es. Itu benar-benar tidak mengenai kepala luan. Luan nyaris tidak berhasil mengelak di saat-saat terakhir. Sungguh sangat mendebarkan. Bahkan jika dia berhasil mengelak, kepala luan hanya merasakan guncangan sesaat. Suara mendengung yang keras segera terdengar di telinganya. Dia benar-benar kehilangan indera pendengarannya. Bahkan keseimbangan tubuhnya pun sangat terpengaruh. Kaki luan bahkan menjadi lunak. Bahkan langkah selanjutnya pun terpengaruh. Menurut rencana luan, dia akan mengulurkan tangan dan meraih lengan pria berjubah putih yang ada di atas es. Namun, gerakannya jelas terhenti, menyebabkan aksinya gagal total. Harga kegagalan sangat besar. Kecepatan pria berjubah putih itu sangat cepat. Selain itu, lautan kesadaran dan keseimbangan luan terpengaruh. Luan tidak punya cara untuk bertahan dari serangan pria berjubah putih berikutnya, apalagi melakukan serangan balik. Gerakan pria berjubah putih itu sehalus air mengalir. Dia segera menyapukan kakinya ke arah dan tian luan. Luan, yang untuk sementara pusing, nyaris tidak bisa mengangkat lengan kanannya untuk menahan. Bang! Bang! Lengan kanannya terkena pukulan keras di tubuhnya. Dia langsung terhanyut oleh tendangan tersebut dan menghantam dinding es sejauh dua kaki. Bang! Unggung luan membentur dinding es dengan keras. Segera, lebih dari separuh kekuatan di tubuhnya tersebar. Sebelum pusingnya hilang, dia dipukul lagi. Hal ini membuat pusing luan semakin parah. Namun, untungnya, rasa ilahi luan kuat. Dia secara paksa mempertahankan sedikit kesadarannya dan tetap terjaga. Pada saat terjadi benturan, dia segera melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Segera, udara dingin meledak, membentuk kabut dingin yang menghalangi pandangannya sepenuhnya. Pria berjubah putih yang hendak mengejar segera berhenti. Untuk amannya, dia tidak langsung bergegas ke udara dingin. Ini memberi luan kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap, dia mati-matian lari ke kejauhan. Dia ingin memanfaatkan kabut untuk menyembunyikan dirinya dan bahkan melarikan diri dari jangkauan persepsi pria berjubah putih itu. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tiba-tiba, hembusan angin muncul membawa serta kabut. Anginnya begitu kencang bahkan tubuh luan pun terpengaruh. Tubuhnya yang sudah sempoyongan langsung jatuh ke tanah. Bang! Luan terjatuh dengan keras ke tanah dan bahkan berguling beberapa kali. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. 2659 Off Luan, yang jatuh ke tanah, tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Di lantai logam, darahnya sangat mencolok dan terus menyebar keluar. Namun, Luan tidak jatuh begitu saja ke tanah. Sebaliknya, dia segera bangkit dari tanah dengan sekuat tenaga dan menghadapi pria berjubah putih itu lagi. Pria berjubah putih itu berdiri di tempatnya dan tidak mengejar. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Dia bertarung dengan mudah dan memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Luan berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, yang sangat kontras dengan keadaan santai pria berjubah putih itu. Kuat. Kekuatan pria berjubah putih ini terlalu kuat, bahkan terlalu kuat. Luan menahan rasa sakit di tubuhnya dan memaksa dirinya untuk berdiri tegak. Dia terus menarik nafas dalam-dalam sambil menatap pria berjubah putih di kejauhan. Dibandingkan sebelumnya, kulitnya menjadi sangat lemah, dan sudut mulutnya penuh darah. Namun, Luan tidak menghapusnya. Selain itu pakaiannya masih bersih dan rapi, dan ada satu bagian tubuhnya yang tidak terpengaruh. Benar, itu adalah mata Luan. Matanya masih gelap, dan tidak ada emosi lain selain kegelapan. Tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan, dan bahkan tidak ada urgensi. Yang ada hanya kegelapan tak berujung dan mata merah di tengahnya. Pria berjubah putih itu tidak mengejar, memberi Luan kesempatan untuk menganalisis kekuatannya. Kekuatan pria berjubah putih itu memang sangat kuat, tapi yang sebenarnya menyebabkan kerusakan serius pada Luan adalah getaran anehnya. Getaran yang melewati telinganya hampir membuat Luan pusing. Bahkan sekarang, Luan merasa sedikit pusing. Kekuatan pria berjubah putih itu merepotkan. Jika Luan tidak bisa membuat rencana yang bagus, dia tidak akan bisa menang tidak peduli bagaimana dia bertarung. Luan menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli apa, dia harus terlebih dahulu memahami apa yang terjadi dengan getaran kekuatan lawannya. Bang! Luan benar-benar mengambil inisiatif menyerang, bergegas menuju pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu melihat pemuda ini bergegas ke arahnya, dan kilatan dingin muncul di matanya. Menurutnya, pemuda ini tidak diragukan lagi sedang mendekati kematian. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan mampu mengalahkannya. Menghadapi lawan yang cuek dan tak kenal takut, dia pun punya niat untuk bermain dengannya. Lagi pula, terlalu membosankan tinggal di sini selama sembilan tahun. Belum terlambat untuk bermain-main dengan orang ini sebentar sebelum menangkapnya. 20 Sang Saat jarak antara kedua sisi dikurangi hingga sejauh ini, Luan menyerang dengan telapak tangannya dengan keras. Pada jarak 20 Sang, paku S setinggi 15 Sang muncul dan menusuk ke arah wajah pria berjubah putih itu sebelum Luan bisa melakukannya. Melihat hal tersebut, pria berbaju putih tidak panik dan tidak mundur. Dia berdiri di tempatnya dan tidak berniat menghindar sama sekali. Pria berbaju putih itu mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangan kanannya ke S yang datang. S itu hendak menembus tangannya. Namun, Bang! Dalam sekejap, lonjakan es sepanjang 5 meter itu meledak. Pecahan es akibat ledakan berterbangan kemana-mana, bahkan memotong telapak tangan dan wajah Luan. Namun, Luan tidak takut dengan hal ini, dia juga tidak berhenti bergegas maju. Tubuhnya bergegas menuju jangkauan ledakan dan tiba di depan pria berjubah putih itu. Kali ini, dia tidak menggunakan atribut apapun. Sebaliknya, dia melayangkan pukulan ke arah pria berwajah putih itu. Itu terlalu lambat. Di mata pria berkulit putih, serangan Luan sangat lambat. Pria berbaju putih itu mengangkat tangan kirinya dan menamparkan pergelangan tangan Luan dengan telapak tangannya, menyebabkan lengan Luan terangkat ke atas. Pria berbaju putih itu tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi pada saat terjadi kontak, Luan merasakan pergelangan tangan dan bahkan lengannya bergetar hebat. Kekuatannya langsung hilang, dan seluruh pergelangan tangan serta separuh lengannya hilang rasa. Dia tidak bisa melawan dan langsung dikirim terbang. Namun, mata Luan masih gelap dan tidak berubah sama sekali. Meski lengannya terhalang, dia tetap berlari ke depan. Pada saat ini, tangannya yang lain sudah terayun keluar. Belati es di tangannya langsung mengarah ke pria berwajah putih itu. Di saat yang sama, kaki kanannya sudah terangkat. Murni berdasarkan kekuatan fisik, lututnya langsung mengarah ke dantian pria berbaju putih. Itu masih terlalu lambat. Sekalipun kedua serangan itu terjadi pada saat yang bersamaan, hal itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi pria berbaju putih itu. Tangan kanan pria berbaju putih itu langsung menuju belatinya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya dan langsung menuju lutut Luan untuk menahannya. Bang! Belati es itu langsung meledak, sama seperti duri es sebelumnya. Di saat yang sama, lutut Luan langsung terkena pukulan keras dan mati rasa. Setelah berhasil memblokir dua serangan Luan, tangan kiri pria berbaju putih itu menamparkan lagi. Dengan kecepatannya, Luan tidak bisa memblokirnya sama sekali dan terkena pukulan di bagian dada. Bang! Tubuh Luan terbang mundur lagi. Dia terbang lurus sejauh lebih dari 150 kaki dan menabrak dinding es sebelum berhenti. Tubuhnya tidak bisa berdiri kokoh sama sekali dan langsung jatuh ke tanah. Batuk! Luan terbatuk dengan keras. Dia dengan keras batuk seteguk darah yang terciprat ke seluruh tanah. Darah yang dibatukan membuat Luan yang tercekik tiba-tiba hidup kembali dan bernapas dengan berat. Teknik kembali ke surga dengan cepat menyembuhkan tubuhnya, namun teknik kembali ke surga akan meningkatkan konsumsi energi dalam tubuhnya. Selain itu, teknik kembali ke surga adalah teknik abadi yang perlu diakumulasikan terlebih dahulu. Teknik kembali ke surga yang awalnya dia kumpulkan di tubuhnya hampir habis. Setelah hanya beberapa kali bertukar pukulan, kekuatan Luan hanya tersisa sekitar 50% di tubuhnya. Perasaan lemah terlihat sangat jelas. Namun, dia tidak berbaring di tanah untuk beristirahat. Sebaliknya, dia memaksakan diri untuk berdiri lagi dan akhirnya berdiri dan melihat ke depan. Ketika pria berbaju putih melihat mata lawannya, tubuhnya sedikit gemetar dan alisnya perlahan menyatu. Tidak ada perubahan. Tekad anak ini sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali. Pikiran anak ini kaku sepenuhnya dan tidak berubah sama sekali. Tidak. Itu berubah. Pria bermata putih itu langsung berubah dingin. Karena barusan, dia menemukan bahwa mata pemuda ini telah berubah. Dan perubahan ini tidak bersifat negatif. Itu menjadi lebih mendalam dan membawa cahaya kepercayaan diri yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah setelah dipukuli terus-menerus, kepercayaan diri anak ini meningkat? Iya, Lu'an memang memiliki kepercayaan diri. Dalam waktu singkat tadi, semua serangan Lu'an sangat biasa baginya. Tentu saja, ada alasan mengapa dia melakukan itu. Itu untuk mengetahui kekuatan lawannya. Saat ini, dia percaya bahwa dia telah memahami inti kekuatan lawannya. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahaminya, tapi setidaknya dia telah memahaminya secara kasar. Bagi Lu'an, setiap detik sangatlah berharga. Karena dalam kondisi Dewa Iblis, dia terus-menerus menghabiskan kekuatan tubuhnya. Terlebih lagi, meskipun dia beristirahat, dia tidak akan dapat memulihkan kekuatannya. Biarpun aura tubuhnya sangat tidak stabil, dia tetap langsung menyerang dan berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Melihat pemuda ini berlari ke arahnya, mata pria berkulit putih itu menjadi semakin dingin. Lawannya masih berani menyerang ke depan, artinya pelajaran yang diberikannya belum cukup. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan di hatinya. Dia ingin membiarkan pemuda ini merasakan rasa putus asa dan kegagalan. Suara mendesing. Luan telah berlari sejauh seratus kaki di depan pria berbaju putih. Yang membuat pria berbaju putih itu terkejut adalah, kali ini pemuda tersebut tidak menggunakan deep ice untuk membentuk es. Sebaliknya, itu adalah belati. Benar sekali, dua belati es dipegang di tangan pemuda itu. Ini pertama kalinya dia melihat musuh menggunakan belati. Itu juga pertama kalinya dia melihat musuh memegang belati secara terbalik. Kedua belati es itu ditutupi dengan udara dingin yang sangat padat. Meskipun jangkauannya kecil, namun sulit untuk melihat pergerakan spesifik dari belati tersebut. Belatinya lebih lincah, dan bisa mengubah arah serangan dalam jarak yang lebih kecil. Sepertinya pemuda ini ingin menggunakan ini untuk menciptakan efek tak terduga dan menyakitinya. Sayangnya, pemuda ini masih belum paham dengan kekuatannya. Serangan semacam ini sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Suara mendesing. Luan langsung tiba di depan pria berbaju putih. Dia tiba-tiba meraung, dan sebuah es muncul dari udara tipis di depannya. Itu menembus langsung ke dada lawan. Pria berbaju putih secara alami mendapat peringatan tentang serangan Luan melalui auranya. Dia dengan santai mengangkat tangannya, dan es itu sama dengan es sebelumnya. Itu meledak. Namun, sosok Luan tidak berhenti sampai di situ. Jarak sepuluh kaki terakhir menghilang. Lengannya melambai dalam sekejap, dan dua belati es secara terbalik menebas pria berkepala putih itu. Kontrol jarak Luan sempurna. Saat dia mengayunkan belati ke tengah dengan seluruh kekuatannya, itu cukup untuk melukai pipi pria itu. Jika dia dipukul, dia belum tentu mati, tapi dia pasti akan membuat dua luka berdarah besar di wajah pria itu. Di saat yang sama, Luan telah mengangkat kakinya, untuk serangan lanjutan. Sayangnya, serangan semacam ini tidak menimbulkan ancaman bagi pria berkulit putih tersebut. Sama seperti sebelumnya, pria berbaju putih itu mengangkat kedua tangannya, langsung meraih pergelangan tangan Luan. Dia juga memiliki kendali jarak yang sangat tepat, dan sangat jelas bahwa ketika serangan itu efektif terhadapnya, hanya bagian depan dari dua belati yang akan menebas pipinya. Terlebih lagi, tinju lawan yang memegang belati tidak akan pernah menyentuhnya. Oleh karena itu, selama dia menghancurkan belati dan meraih pergelangan tangan pemuda itu dengan kedua tangannya, pertarungan akan berakhir. Pria berbaju putih itu mengangkat tangannya dengan sangat cepat, tetapi getarannya lebih cepat lagi. Itu muncul ketika kedua belati itu berjarak kurang dari setengah kaki dari pipinya. Bang! Esnya meledak. Pria berbaju putih itu melebarkan matanya dalam sekejap, dan ada ketakutan yang luar biasa di matanya. Perasaan bahaya yang fatal membuat seluruh tubuhnya tegang, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan! Tubuh Luan segera terbang mundur. Berbeda dari sebelumnya, pria berbaju putih itu juga terbang mundur di tempat. Dia terbang mundur sejauh seratus kaki sebelum nyaris berhenti. Menetes! Darah menetes dari pipi pria berbaju putih itu ke tanah. 2660! Di tengah delapan benua kuno, titik tertinggi di dunia, Gunung Dewa Langit. Dewa surga berdiri di atas batu di titik tertinggi, memandang batu di bawah kakinya seolah-olah dia bisa melihat segalanya. Memang benar demikian. Di belahan dunia lain, segala sesuatu yang terjadi terlihat jelas oleh para dewa surgawi. Dewa surga telah melihat pertempuran itu dari awal hingga akhir. Dewa surga menarik nafas dalam-dalam, matanya menjadi lebih serius. Kemampuan bertarung seperti ini layak menjadi muridnya. Retakan! Dewa surga mengepalkan tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian lama, ketika muridnya bertarung dengan muridnya, situasi seperti ini akan terjadi meskipun ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Jika kekuatan mereka sama, muridnya akan terbunuh. Namun, faktanya muridnya hanya terluka, yang tidak mempengaruhi kekuatannya secara keseluruhan. Jika dia lebih berhati-hati, dia akan meraih kemenangan terakhir. Dia bahkan bisa saja membunuh Luan karena marah. Namun, dewa surga mengerutkan kening, matanya menjadi lebih serius. Apakah dia benar-benar menang? Tanda pisah! Tanda pisah! Tanda pisah! Tanda pisah! Tanda pisah! Yang tergeletak di tanah adalah Luan. Dia mencoba yang terbaik untuk bangkit kembali. Yang berdiri di tanah adalah pria berkulit putih. Darah menetes dari wajahnya. Tidak, itu berdarah. Di kedua sisi pipinya, ada dua luka besar, yang sangat menakutkan untuk dilihat. Kedua luka itu panjangnya satu inci, dan darahnya seperti tirai yang mewarnai kedua sisi pipinya menjadi merah. Itu mengalir ke dagunya dan membentuk genangan air di tanah. Itu juga mengalir dari lehernya ke kerahnya dan mewarnainya menjadi merah. Pria berbaju putih itu terluka. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka. Tidak peduli dia atau identitasnya, itu adalah penghinaan besar. Pria berkulit putih itu berasal dari Gunung Dewa Surga, murid Dewa Surga. Kompetensinya tidak tinggi. Guru surga tingkat delapan adalah yang terlemah di antara murid-murid Dewa Surga. Namun, penduduk Gunung Dewa Langit tidak boleh kalah dari siapapun di dunia luar, termasuk penduduk klan Hachiko di alam yang sama. Hanya ada sedikit orang di Gunung Dewa Langit, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang luar biasa. Selain tuan muda dari berbagai klan dan kerabat mereka, bakat mereka seharusnya tidak lebih buruk dari orang lain. Ditambah fakta bahwa mereka sedang berkultivasi di Gunung Dewa Langit, mustahil bagi mereka untuk gagal. Namun, darah masih mengalir, dan rasa sakit di pikirannya jauh lebih besar daripada rasa sakit di wajahnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalam jebakan, apalagi pihak lain akan dapat melihat kemampuannya. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak mengetahui kelemahan kemampuannya pada awalnya, tetapi dalam pemukulan yang sangat singkat dan bahkan sepihak tadi, dia sebenarnya mampu menganalisis kelemahannya. Benar sekali, Luan tidak hanya mengetahui kelemahan lawannya, dia bahkan tidak mengetahui apa kekuatan lawannya. Apa yang dia lakukan hanyalah menebak, dan dia ingin memverifikasi tebakannya. Sejak awal, serangan telapak tangan pihak lain yang tampaknya ringan mampu menghancurkan Deep Frost Ice dan menyebabkan dia kehilangan semua perasaan di tubuhnya. Ditambah dengan dampaknya pada telinga dan kepalanya, semua ini memberitahu Luan apa kemampuan pihak lain. Benar, itu bergetar. Namun, ini jelas bukan getaran biasa, tapi getaran yang bisa dikendalikan. Getarannya sepertinya tidak terlalu besar, dan itu bahkan merupakan kemampuan tambahan yang dihasilkan saat menyerang. Biasanya, akan sangat bodoh jika menggunakan getaran sebagai alat serangan. Namun, getaran sebenarnya adalah kemampuan yang sangat kuat. Setiap zat fisik mempunyai ciri getaran yang unik, terutama zat padat yang mempunyai frekuensi getaran yang tetap. Ketika frekuensi getaran dunia luar sama dengan zat padat, zat padat tersebut akan menjadi sangat lemah, dan bahkan mungkin runtuh seketika. Benar sekali, orang berpakaian putih ini dapat mengontrol getaran untuk membentuk frekuensi dan amplitude yang berbeda, sesuai dengan kekuatan yang sangat berbeda. Pihak lain dengan jelas memahami karakteristik resonansi Deep Ice, sehingga dia bisa menggunakan kekuatan paling sedikit untuk menghancurkan Deep Ice. Selain itu, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak, sehingga menghancurkan Deep Ice menjadi lebih mudah. Orang berpakaian putih ini tidak hanya mengetahui tentang karakteristik resonansi Deep Ice, dia bahkan memiliki pemahaman tentang karakteristik resonansi manusia. Meskipun garis keturunan dan kekuatan yang berbeda memiliki karakteristik resonansi yang berbeda, namun serangan lawan terhadap tubuh lu'uan telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan jika dia tidak mengetahui informasi pastinya, dia tahu bahwa itu mirip dengan karakteristik resonansi lu'uan. Ini berarti orang berpakaian putih memiliki banyak sekali informasi mengenai getaran, yang mungkin mencakup informasi tentang orang-orang dengan garis keturunan yang sama dengan lu'uan. Lalu jika orang berpakaian putih dapat dengan mudah menghancurkan Deep Ice, mengapa dia masih terluka? Menetes. Darah segar menetes ke tanah. Ini adalah darah orang berpakaian putih, tapi yang berdiri adalah lu'uan. Kedua tangannya masih memegang belati, tapi itu bukan belati es, melainkan belati logam. Benar sekali, belati es itu sebenarnya adalah belati logam, hanya saja bagian luarnya menyerupai Deep Ice. Alasan mengapa lu'uan melepaskan udara dingin untuk menyelimuti tangan dan belatinya, bukan untuk mempersulit orang berpakaian putih untuk menentukan gerakan dan serangannya, tetapi untuk menyembunyikan fakta bahwa belati logam itu tersembunyi di bawah lapisan tembus cahaya. Es. Kemunculan udara dingin menyebabkan orang berpakaian putih itu salah paham, tapi itu hanya angan-angannya sendiri. Permukaan esnya pecah, tetapi logam di dalamnya tidak. Ini adalah logam yang terbentuk dari roh, atributnya telah melampaui roda takdir biasa. Bahkan roda nasib suatu sekte mungkin tidak mampu melawannya. Adegan ini muncul terlalu tiba-tiba, dan jaraknya terlalu dekat, menyebabkan orang berpakaian putih tidak bisa mengelak tepat waktu. Kecepatan orang berpakaian putih itu juga cukup cepat, dia dengan paksa menggunakan kekuatan ledakan untuk mundur dan menjauhkan dirinya dari Luan. Hal ini menyebabkan Luan tidak dapat melanjutkan pengejarannya, namun meski begitu, kedua sisi pipinya teriris darah satu inci. Kekuatan yang meletus dalam krisis seperti itu pasti merupakan kekuatan yang paling mahir dan mendasar, dan atribut dari kekuatan ini persis sama dengan dugaan Luan. Angin. Untuk bisa melawan Deep Eyes, itu berarti lawannya memiliki atribut angin pamungkas. Angin tak bernyawa dari keluarga Li Klan Hachiko. Ledakan atribut angin barusan secara langsung menyebabkan Luan menderita luka dalam. Saat ini, teknik kembali ke surga di tubuhnya telah habis. Luan diam-diam meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengeluarkan ramuan dari cincin luar angkasa, dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil berpura-pura batuk. Begitu ramuan itu masuk ke perutnya, luka di tubuhnya segera sembuh. Entah itu efek kelumpuhan atau lukanya, semuanya sembuh dengan cepat. Di saat yang sama, kekuatan Luan juga pulih dengan cepat. Obat mujarab itu benar-benar hal yang luar biasa. Namun, kenyataannya tidak membaik sama sekali bagi Luan. Dan serangan tadi sangat disayangkan. Lawannya terlihat menyedihkan, namun nyatanya, itu hanya luka daging. Dan yang jelas, lawan juga memiliki kekuatan penyembuhan di tubuhnya. Darah di pipinya dengan cepat berhenti, dan bahkan lukanya pun cepat sembuh. Orang berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan menatap Luan di kejauhan, matanya penuh amarah dan kebencian. Dan kedua emosi ini dengan cepat berubah menjadi niat membunuh. Dia ingin membunuh. Bagaimanapun juga, masalah ini tidak boleh diketahui oleh orang luar. Kalau tidak, dia tidak boleh kehilangan muka. Begitu dia dibawa kembali untuk diadili, pemuda ini pasti akan menceritakan keseluruhan prosesnya. Pada saat itu, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh gunung dewa langit. Orang ini harus mati. Ah! Tiba-tiba, orang berpakaian putih itu meraung ke arah langit. Segera, kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya, langsung menutupi area seluas lebih dari 10 ribu kaki. Suara mendesing. Angin kencang lewat, menghasilkan suara yang menusuk telinga. Luan segera bersembunyi di balik pilar es, menggunakan pilar es untuk menghalangi angin. Di saat yang sama, dia menutup telinganya dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatannya untuk menahan angin. Orang berpakaian putih itu berteriak hampir 10 napas sebelum berhenti. Teriakan itu melampiaskan seluruh amarah di tubuhnya, dan juga merangsang semua niat membunuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya menjadi sangat tenang dan dingin lagi. Dia menoleh dan melihat pilar es yang disembunyikan Luan di balik jarak 200 kaki. Mengangkat tangannya, orang berpakaian putih itu menunjuk ke pilar es dan berkata dengan dingin, aku akan membuatmu membayar 100 kali lebih banyak. Aku akan membunuhmu dengan seribu luka.